Pelenyap Sukma Jilid Delapan Taman. Totiang yakin kepada Dalih yang sudah dikatakan yakin sekali, berkatakan K.O. Totiang. Begitu yakinnya Totiak kepada Dalih ini. Mengapa bertanya Tok Gansin K. Mungkinkah dikarenakan adanya ganjalan hati, mungkinkah takut I.L.I.P. Tiong menuntut balas? Maka hendak turun tangan terlebih dahulu, membekuk dirinya maka Totiang bisa mempunyai hati yang agak lapang, tidak takut sesuatu di kemudian hari. Totiang seolah-olah berkata bahwa I.L.I.P. Tiong telah membunuh Ketua Partai Butong Pei. Dengan kecerdikan otaknya, Tok Gansin K. lebih percaya kepada keterangan I.L.I.P. Tiong. Saudara Tok Gansin K. percaya kepada keterangannya bertanya N.K.O. Totiang. Segala sesuatu harus dirumuskan menurut kenyataan jangan mempunyai rasa dendam, jangan menggunakan kaca macu berwarna, berkata Tok Gansin K.N.K.O. Totiang berkata, Tok Gansin K.Tatsu terlalu memandang rendah kepada I.L.I.P. Tiong. Artinya berkata Tok Gansin K. Tok Gansin K.Tatsu tidak percaya bahwa I.L.I.P. Tiong berani menggunakan wajah aslinya membunuh Ketua Partai kami. Disinilah letak kecerdikan I.L.I.P. Tiong. Bisa memberi keterangan yang lebih jelas? Sesudah ia menduduki jabatan duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng, tentu saja ia maklum, tidak mungkin menuntut balas atas kematian ayahnya, juga tahu tidak mungkin Suhetong Simbeng memberi izin baginya, membunuh lima ketua partai. Dimisalkan ia mengubah wajah, kecurigaan pasti ada. Maka terus terang ia bergerak dengan wajah asli, bahkan menggunakan pakaian duta istimewa berbaju kuning, dan membuat suatu pembelaan, mengatakan bahwa itulah orang lain yang memalsukan dirinya. Disinilah letak kecerdikan otaknya. Semua orang pasti yakin, bahwa keterangannya itu betul. Tidak mungkin ia menggunakan wajah asli membunuh orang. Tapi kenyataan demikian. Ia telah menggunakan wajah aslinya, ia telah menggunakan pakaian duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng, membunuh ketua partai kami. Tok Ganshin Ketawa berkaakan, aku memuji kecerdikan otak Totiang. Tok Ganshin Ketatsu tidak mempunyai pendapat yang sama NKOO Totiang dapat menangkap artik kurang setuju dari duta nomor 11 itu. Tok Ganshin Ketatsu berkata, untuk menyelesaikan persoalan yang rumit dan sulit, boleh saja membuat perumpamaan, dimisalkan, dan sesudah itu kita berusaha mencari fakta dan bukti kini dalihnya sudah ada dan buktinya. In KOO Totiang berkata, ada dua fakta yang tidak bisa meringankan dosa Ielip Tiong. Fakta pertama, sesudah ia membunuh ketua partai Hoasan Pei, tujuh jago Hoasan menempurnya, mengejar terus-menerus sehingga sampai di kota Tiong'an, ia lari ke dalam kelenteng Chin Goan Kuan. Untuk beberapa waktu, tujuh jago pedang Hoasan tidak menemukan jejaknya ia lenyap mendadak, tapi sesudah mengurung kelenteng Chin Goan Kuan, akhirnya tujuh jago pedang Hoasan Pei berhasil menemukannya, ketujuh orang itu tidak melihat ada orang kedua yang keluar dari kelenteng. Inilah bukti bahwa keterangan Ielip Tiong hanya isapan jempol. Bukti kedua bertanya Tok Gan Sien Kee. Bukti kedua, adalah luka bekas tusukan pedang di paha kirinya, luka itu dikarenakan tusukan pedang Tian Kiam Ie Tian Hoat. Bila mana keterangan Ielip Tiong itu betul, dimisalkan ada dua Ielip Tiong, mengapa begitu kebetulan? Pedang Tian Kiam Ie Tian Hoat meluka Ielip Tiong palsu, inilah keterangannya, tapi, dia sendiri, Ielip Tiong yang asli tidak menderita luka di paha kirinya, itulah luka tusukan pedang Tian Kiam Ie Tian Hoat. Bukti ini tidak bisa dihilangkan. Lebih memberatkan dirinya. Tok Gan Sien Kee menggunakan kecerdikan otaknya, mengingat sesuatu, berpikir beberapa saat ia berkata. Tentang bukti pertama, di saat tujuh jago pedang Hoasan Pai memasuki kelenteng Chin Goan Koan, sudahkah memeriksa seluruh isi kelenteng? Inka Ootot yang tertegun, ia berkata. Di saat tujuh jago pedang Hoasan Pai memasuki kelenteng Chin Goan Koan, mereka segera menemukan Ielip Tiong terduduk. Di ruang tengah, mengapa harus membuat pemeriksaan lagi? Segera terjadi pertempuran. Aku percaya bahwa tidak ada orang kedua yang keluar dari kelenteng Chin Goan Koan. Tapi itulah kejadian di saat terjadinya kejadian, berkata Tok Gan Sien Kee. Besar sekali kemungkinannya, bahwa Ielam Chun, Ipek Chun, dan Su Hong Eng masih bersembunyi di dalam kelenteng. Menunggu kalian keluar meninggalkan tempal itu. Baru mereka pergi. Bukti bahwa di dalam kelenteng tidak ada orang kedua masih disangsikan. Inka Ootot yang sangat tidak puas. Ia mengeluarkan suara dengusan dingin. Ehem. Tok Gan Sien Kee berkata lagi tentang bukti kedua, bukti adanya luka bekas tusukan pedang, pada paha kiri Ielip Tiong. Tentu saja, Tian Kiao Ie Tian Hoa telah menusuk paha kiri Su Hong Eng, dan Su Hong Eng sudah mempunyai rencana untuk melempar getah kejahatan kepada Ielip Tiong. Tentu saja ia bisa membuat luka yang sama, maka fakta tentang adanya luka di paha kiri tentang tusukan pedang itu juga masih diragukan. Inka Ootot yang semakin tidak puas, terpeta sekali pada wajahnya, ia berkata dingin. Tok Gan Sien Kee Tatsu selalu membelanya. Apa yang menjadi maksud utama? Tok Gan Sien Kee tertawa, legakan hati, ia berkata. Sebagai duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng, aku tidak mau melakukan penculikan tawanan. Harapanku ialah menyerahkan Ielip Tiong kepada Suhetong Simbeng kita bisa membuat penilaian yang lebih cermat. Inka Ootot yang tidak setuju, ia berkata. Butong Pei dan Hoasan Pei telah mendapat persepakatan ia memberi hukuman mati kepada Ielip Tiong. Walau mendapat skorsing dari Suhetong Simbeng, atau yang lebih hebat lagi. Partai kami dilarang memasuki Suhetong Simbeng, tetap kami laksanakan putusan bersama, kami hendak membuat tuntutan balas atas kematian-kematian ketua partai kami. Sepasang matu, Tok Gan Sien Kee memancarkan cahaya berkilat-kilat, seolah-olah tidak puas, tapi sinar matu itu redup kembali. Mengingat bahwa tidak perlu bentrok dengan Hoasan Pei dan Butong Pei, ia berhasil menguasai ketegangannya. Dengan menghelana pasia berkata, Aku juga turut berduka cita atas kematian ketua partai Hoasan Pei dan Butong Pei. Semua orang berdiri dan berpihak kepada kalian. Tapi, sebelum betul mendapatkan bukti, bisakah kalian menunda hukuman mati Ielip Tiong? Tidak bisa, Inka Ootot yang menolak getas. Dengan adanya hukuman yang dijatuhkan kepada Ielip Tiong, nama Hoasan Pei dan Butong Pei mungkin merosot jatuh, berkata Tok Gan Sien Kee. Demi membalas dendam ketua partai kami, segala tegoran akan kami terima, berkata Inka Ootot yang. Tok Gan Sien Kee tidak berdaya, ia menoleh dan memandang ke arah Ielip Tiong yang bersengut-sengut itu, dan berkata kepadanya. Ielip Tiong Tatsu, aku telah berdaya upaya, tidak berhasil, Tok Gan Sien Kee mengangkat pundaknya. Perlahan-lahan, Ielip Tiong mendongakkan kepala, memandang kepada Tok Gan Sien Kee dan berkata, Mereka telah memutuskan, menjalankan hukuman mati pada tanggal 6 bulan 11. Betul mereka telah memberitahu putusan ini kepada Suhetong Simbeng, tapi dengan jarak yang begitu jauh, tidak mungkin Suhetong Simbeng bisa keburu memikin pencegahan. Tok Gan Sien Kee bisa memaklumi isi hati Ielip Tiong, Ielip Tiong mengharapkan bantuannya, Ielip Tiong mengharapkan penculikan tawanan perang, dan membebaskannya secara paksa. Tapi Tok Gan Sien Kee tidak bisa melakukan seperti itu. Dengan kekuatan ia tidak bisa mengalahkan keroyokan banyak orang. Dengan kata, ia tidak bisa mengubah pendirian Inka Ooto Tiang. Dengan tipu juga lebih sulit lagi. Sebagai dutas Timewa berbaju kuning Suhetong Simbeng, berkata Tok Gan Sien Kee, Segala gerak geriku terbatas atas pimpinan. Sebelum ada perintah tegas, aku tidak berani berlaku lancang. Melirik ke arah Inka Ooto Tiang. Tok Gan Sien Kee meneruskan keterangannya. Dimisalkan, aku ada niatan untuk menolongmu. Tapi jago Butong Pee dan tujuh jago pedang Hoasan Pee juga tidak berpeluk tau gan, pasti dia menempurku. Inilah kenyataan, dimisalkan Tok Gan Sien Kee hendak menolong Ielip Tiong. Butong Pee dan Hoasan Pee akan menempurnya matian. Dengan kekuatan Tok Gan Sien Kee seorang, mungkinkah bisa melawan tujuh jago pedang Hoasan Pee dan tiga tosu Butong Pee itu? Tentu saja tidak mungkin. Situasi yang seperti itu juga tidak lepas dari penilaian Ielip Tiong. Keadaan dirinya sangat lemah, ia berkata perlahan. Tok Gan Sien Kee tatsu hendak berangkat pergi? Tok Gan Sien Kee menggoyangkan kepala seraya berkata, Tidak. Aku hendak menyaksikan, bagaimana Butong Pee dan Hoasan Pee melaksanakan hukumannya kepadamu. Mereka tidak keberatan bertanya Ielip Tiong. Terserah kepada Butong Pee dan Hoasan Pee. Bila mana mereka tidak mengusir, aku pasti tetap akan berada di sini. Inka Ooto Tiang dengan bersungguh berkata, Kami tidak berhak menolak kedatangannya saksi dari Suhetong Simbeng, berkata Inka Ooto Tiang. Kami harapkan saja, Tok Gan Sien Kee tatsu tidak melakukan sesuatu yang merugikan kami. Tok Gan Sien Kee menganggukan kepala, berpaling ke arah Ielip Tiong dan berkata ke arah pemuda itu. Ielip Tiong tatsu, tidurlah, istirahatlah. Besok aku akan menjengukmu lagi. Sesudah kedatangan Tok Gan Sien Kee ke tempat itu, Ielip Tiong bisa melihat penjagaan kepada dirinya diperketat. Tentu saja, mereka takut, kalau Tok Gan Sien Kee itu merusak penjara, menolong Ielip Tiong. Ielip Tiong merasakan bahwa jiwanya itu sudah semakin dekat dengan jurang kematian, hari ke hari sudah dilewatkan, tapi tidak ada perubahan, belum ada harapan untuk membebaskan diri. Ielip Tiong bukan seorang pemuda yang takut mati tapi ia akan mati penasaran bila mana sampai terjadi hukuman Hoa San Pee dijatuhkan pada dirinya. Sebelum getah jahat diri apa yang Su Hongeng jatuhkan kepadanya terbongkar, bagaimana ia bisa mencuci diri? Huh ia mengeluarkan suara dengusan. Biar bagaimana, aku harus berusaha membebaskan diri. Hari berikutnya, Su Kee Tiong datang lagi, mereka bertanding catur. Tok Gan Sien Kee dan In Ka Ootot yang menyaksikan pertandingan itu, demikian dengan adanya dua saksi, Ielip Tiong semakin sulit bergerak. Permainan catur In Ka Ootot yang dan Tok Gan Sien Kee masih jauh di bawah taraf internasional, menyaksikan dua jago catur yang bertanding, mereka menggelengkan kepala. Hebat berkata Tok Gan Sien Tai. Baru kali ini aku menyaksikan permainan catur yang hebat. Ielip Tiong menyengir, ia berkata, belasan babak telah dimainkan, tapi belum pernah mendapat kemenangan. Dengan sungguh-sungguh Tok Gan Sien Kee berkata, Chuan Su Kee Tiong adalah ahli waris Ngo Kiat Sien Moa Ooyang Hui, tentu saja. Ilmu caturnya tiada tandingan. Tapi kau bisa melawannya sampai memaksa ia mengeluarkan keringat, ini pun sudah cukup hebat. Su Kee Tiong juga berkata. Betul, ia berkata. Permainan catur Chuan Ielip Tiong adalah lawan terkuat yang pernah kualami. Sesudah mereka bermain sampai sore, Ielip Tiong berkata, biar kita besok hari bermain lagi. Su Kee Tiong meninggalkan tempat kamar tahanan itu. Tok Gan Sien Kee dan In Ka Ootot yang juga meninggalkan Ielip Tiong, satu hari lagi dilewatkan. Sesudah itu, setiap hari Su Kee Tiong pasti datang suatu waktu pagi tapi suatu waktu sore, ia selalu bertanding catur dengan Ielip Tiong. Tok Gan Sien Kee juga belum pernah melewatkan kesempatan, pasti ia menonton pertandingan catur mereka. Tiga tosu tua Butong Pee dan tujuh jago pedang Hoa San Pee takut, kalau-kalau terjadi mainan sulap Tok Gan Sien Kee, mereka juga membuat pengawasan waktu cepat berlalu 17 hari Ielip Tiong menjadi orang tawanan Hong Kong San Cheung. Penjagaan diperkeras, orang berbaju hijau dan berbaju biru semakin banyak. Tetapi Ielip Tiong kerjanya setiap hari hanya bermain catur. Su Kee Tiong senang mendapat perlawanan berat seperti Ielip Tiong, sebagai seorang ahli catur, ia sulit menemukan tandingan, walau Ielip Tiong tidak pernah menang, tapi cukup memberi perlawanan yang terberat. Ini sangat menyenangkan Su Kee Tiong. Setiap hari ia menandingi kamar tahanan itu. Permainan catur hari ini terjadi lebih sengit lagi, mungkin setelah mendapat pengalaman selama 17 hari, permainan catur Ielip Tiong mendapat banyak kemajuan, Bila mana pada sesi sebelumnya posisi situasi berada di bawah Su Kee Tiong, hari ini terbalik, kini inisiatif penyerangan berada di tangan Ielip Tiong si pemuda mengangkat pundak, menyerang ke arah raja. Sekak berkata Ielip Tiong memberi suatu ancaman. Hebat Su Kee Tiong dipaksa berpikir lama untuk mengatasi kesulitan itu. Ia belum kalah. Tapi didesak terus-menerus, berarti satu kemajuan untuk permainan catur Ielip Tiong. Perlahan-lahan Su Kee Tiong menggerakkan rajanya ke arah samping kiri. Pertandingan catur ini juga disaksikan oleh Tok Gan Sien Kee dan Xiao Yeo To Tiang. Xiao Yeo To Tiang adalah wakil dari Butong Pei. Ia mendapat tugas untuk mengawasi gerak-gerik Ielip Tiong, menjaga sesuatu hal dari sabotase Tok Gan Sien Kee. Tok Gan Sien Kee turut menyaksikan catur, dengan maksud mendapat kesempatan, bagaimana bisa menolong Ielip Tiong dari bahaya kematian. Tok Gan Sien Kee pernah mendengar cerita, Ielip Tiong hampir mati penasaran. Su Hietong Simbeng pernah melakukan kesalahan, memberi hukuman mati kepada Ielip Tiong. Masih beruntung, jiwa Ielip Tiong dilindungi Tuhan, guru Ielip Tiong yang bernama Ken Cheng Lun menjabat duta istimewa berbaju kuning nomor 4. Dengan mengorbankan jabatannya, mengorbankan kesetiaannya kepada partai, Ken Cheng Lun menolong Ielip Tiong terakhir ia meletakkan jabatan. Pergi merantau, membuat penyelidikan tentang seluk-beluk gerakan partai Raja Gunung. Maka Tok Gan Sien Kee tidak akan membiarkan Ielip Tiong binasa di Hong Kong Sancung, ia masih berusaha menolong pemuda. Itu. Sayang tidak ada kesempatan. Sekak berkata Ielip Tiong lagi. Menggunakan kerasnya suara biji catur di atas papan, dengan menyalurkan gelombang tekanan suara tinggi, Ielip Tiong berkata kepada Tok Gan Sien Kee. Tok Gan Sien Kee Tatsu, setujukah, bila mana aku melarikan diri dari tempat ini? Mendengar pertanyaan suara itu, wajah Tok Gan Sien Kee berubah, hatinya terkejut. Seolah-olah ia sakit mata, mengusap wajahnya, menutup bibir mulutnya, dan dengan mengikuti kere-kere pembicaraan Ielip Tiong, dengan menyalurkan gelombang suara tinggi yang ditujukan kepada orang yang bersangkutan, ia menjawah itu pertanyaan. Sangat setuju sekali. Aku selalu bersedia menolong dirimu sayang tidak berkekuatan, mendampingi di sisi. Tidak ada kesempatan. Ada kere-kere baik. Ielip Tiong melirik ke arah Siawye Aoto Tiang Tosu itu juga sedang tertarik di atas papan catur. Maka dengan cepat menggunakan gelombang tekanan tinggi, Ielip Tiong berkata, Tok Gan Sien Kee Tatsu merah punya kaca. Tok Gan Sien Kee menguap sebentar, juga menggunakan gelombang suara tinggi, ia menjawab. Ada. Apa kegunaannya kaca? Sukutian telah menarik gajahnya, memakan kuda Ielip Tiong. Giliran Ielip Tiong yang mengangkat biji catur, tapi ia sudah bersiap sedia, sepasang kudanya kait-mengait. Tidak takut dimakan oleh lawan secepat itu pula ia mencomot gajah sutian, cepat memasang kuda kedua di tempat yang sama, mulutnya berteriak. Sekak dan dengan ditujukan ke arah Tok Gan Sien Kee, melalui gelombang tekanan suara tinggi ia berkata. Dengan adanya kaca kecil, Akubita meninggalkan tempat ini. Di zaman dahulu kala, belum ada kaca yang seperti sekarang, itu waktu mereka menggunakan kaca yang terbuat dari tembaga, digosoknya mengkilap, dan cukup digunakan dengan serba aneka macam kegunaan. Kaca itu terbuat dari tembaga, bisa digunakan menghias, bisa digunakan untuk senjata rahasia, bisa digunakan untuk memotong sesuatu dan aneka kegunaan lagi. Tok Gan Sien Kee menduga bahwa Ielip Tiong seminta kaca tembaga hendak digunakan memutus rantai yang mengikat dirinya. Ia tidak mengerti, rantai itu begitu kokoh dan kuat, hanya sebuah kaca tembaga, mana mungkin bisa membantunya meloloskan diri. Karena kekhawatirannya inilah, ia berkata. Hanya dengan sebuah kaca tembaga, kau bisa melarikan diri dan tempat ini? Betul, berkata Ielip Tiong. Bisa kau memberitahu care dan siasatmu bertanya Tok Gan Sien Kee. Maaf, rahasia ini belum boleh dibocorkan, berkata Ielip Tiong. Tok Gan Sien Kee dan Ielip Tiong bercakap melalui gelombang suara tekanan tinggi, hanya kepada orang bersangkutan yang bisa menerima suara itu. Orang lain tidak bisa mendengar. Mengetahui akal Ielip Tiong yang terlalu banyak, percaya kepada Seng Duta nomor 13 itu Tok Gan Sien Kee mengeluarkan kaca tembaga, ia berjalan tidak jauh dari Ielip Tiong, meletakkan di pantat pemuda itu, mulutnya berteriak. Permainan bagus. Memang, permainan Ielip Tiong pada waktu itu sangat bagus. Sekali, memaksa Suki Tiong memeras seluruh isi otaknya. Tapi Suki Tiong juga bukan jago catur biasa, ia adalah calon juara, ia bis mengatasi kesulitan problemnya. Menggeser aja satu kotak, mengelakkan ancaman lawan. Ielip Tiong masih berhasil menguasai posisi papan catur, ia mengenyampingkan gajah, menggunakan gelombang tekanan tinggi berkata. Masih ada lain permintaan. Bisakah Tok Gan Sien Kee Tatsu memberi pertolongan? Katakanlah. Malam ini, tolong usahakan, ajak Suki Tiong keluar. Ajak Suki Tiong meninggalkan Hong Kong Sanjung. Lebih jauh lebih baik. Bila mana ia tidak bisa diajak gunakan sedikit kekerasan. Tapi jangan sampai terlihat orang. Berusaha lenh agar Suki Tiong tidak berada di dalam Hong Kong Sanjung. Ini penting. Bila mana mengalami kegagalan, berarti gagalah semua usahaku. Tok Gan Sien Kee semakin bingung, ia semakin tidak mesengerti, ia betul tidak mengerti, ada bubungan apa Suki Tiong di Hong Kong Sanjung atau tidak Hong Kong Sanjung. Dengan kira bagaimana Ielip Tiong hendak melarikan diri dari penjaga yang begitu terjaga begitu ketat. Tapi ia percaya kecerdikan otak Ielip Tiong, ia percaya kepada aneka macam tipu muslihat jago kota Tiang An itu, maka ia segera memberi penyahutan. Baik, akan kuusahakan. Sesudah berhasil mengajak Suki Tiong meninggalkan Hong Kong Sanjung, apalagi? Sesudah berhasil mengajak Suki Tiong meninggalkan Hong Kong Sanjung, tahanlah dirinya, sehingga sampai upacara di sini selesai. Baru membebaskannya. Percakapan Ielip Tiong dan Tok Gan Sien Khe masih disalurkan via gelombang tekanan tinggi, maka hanya dua orang yang bersangkutan yang bisa menangkap dan menerima. Tidak ada orang yang ketiga. Walau demikian, mereka harus menyembunyikan dari gekrakan bibir suara yang disalurkan dengan gelombang tekanan tinggi bisa disampaikan kepada orang yang bersangkutan tanpa didengar oleh orang yang tidak berkepentingan. Tapi ia mempunyai satu keburukan, yaitu bibirnya yang bergerak-gerak, tidak bisa lepas dari penilaian. Berbeda dengan suara yang disalurkan dengan suara perut, tapi sangat sulit sekali berbicara dengan suara perut. Seperti apa yang kita sudah tahu, hanya seorang saja yang berhasil menyakinkan menyalurkan suara dari suara perut, itulah jago dari tai li khusus keluarga Tiong. Ini waktu, Siowyao Totiang menengok ke arah Ielip Liyong, menyaksikan gerak bibir pemuda itu, wajahnya berubah, ia segera curiga kepada sesuatu. Ielip Tiong juga sadar akan perhatian itu, segera ia menghentikan pembicaraan. Tertawa sebentar, menoleh ke arah Siowyan Totiang dan mengajukan pertanyaan. Totiang tidak tertarik kepada permainan catur? Aku tertarik kepada bibir mti, berkata Siowyao Totiang. Mengapa hati Ielip Tiong memukul keras? Hatinya diadik. Duk. Dengan suara gram, Siowyao Totiang berkata. Bibirmu sebentar ke atas dan sebentar turun, bar katup-katup beberapa kali, permainan apa yang sedang kau gerakan? Dengan tertawa, dengan penuh yuner Ielip Tiong berkata, aku sedang mencari jalan. Aku hendak melarikan diri. Melarikan diri berkata Siowyao Totiang dingin. Melarikan diri dari permainan catur? Bukan permainan catur, berkata Ielip Tiong sungguh. Tapi permainan hidup. Aku sedang berdaya upaya, sebelum menjalani. Hukuman mati di sini. Aku hendak menjadi bebas kembali. Ha, ha, Siowyao Totiang tertawa. Kukirakah sedang mengimpi? Bukan, berkata Ielip Tiong sungguh. Pikiranku masih terang, biar bagaimana aku mesti bisa membebaskan diri dari kekejaman tangan lemaut. Aku harus lolos dari tempat ini, sebelum menjalani hukuman mati. Baik. Hendak ku saksikan, bagaimana kau bisa melarikan diri, berkata Siowyao Totiang tidak percaya. Permainan catur masih dilanjutkan. Sukitian berhasil menangkis semua serangan Ielip Tiong perlahan demi perlahan, ia mulai menguasai Papa Acatun kembali. Memang, ia lebih ahli. Pikirannya lebih dipusatkan, tidak seperti Ielip Tiong yang mengusahkan pikiran bercabang, sebagian permainan catur dan sebagian lagi berusaha melarikan diri. Tentu saja kalah cermat. Mengetahul gerakan bibirnya mendapat perhatian Siowyao Totiang. Ielip Tiong tidak mau bicara lah, gelagat permainan catur ini pun sudah kalut, kini ia harus menangkis serangan balik Sukitian. Gerakannya lambat, setiap kali ia mengangkat biji catur, ia harus berpikir lama. Permainan masih berjalan seimbang. Sukitian bergerak cepat, Ielip Tiong lambat. Permainan catur yang seperti itu membosankan penonton. Siowyao Totiang segera kalah sabar, ia berkata, huh, membenat satu langkah set saja harus berpikir-pikir lama. Ielip Tiong menganggukan kepala, ia tidak marah, dengan tertawa berkata, inilah keharusan. Bila mana hendak melawan Sukitian, kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Dengan gerak lambatan, dengan berpikir lebih lama, Ielip Tiong masih melayani permainan catur. Sukitian betul memiliki kesabaran yang luar biasa. Ia tidak panas, malah lebih daripada itu, permainan caturnya lebih baik lagi menahan rengsekan Ielip Tiong yang datangnya terus-menerus. Kini betul Ielip Tiong harus berpikir lama, tidak mudah untuk melayani Sukitian. Pertandingan catur yang seperti itu berjalan satu hari, keadaan suasana sudah menjadi gelap, sebentar lagi, malam akan tiba. Siowyea Oto Tiong yang menyaksikan gerakan Ielip Tiong lambatan, kesabarannya hilang sama sekali, ia bangkit berdiri meninggalkan kesempatan menonton, dan berjalan mudar-mandir di tempat itu. Gerakan lambat Ielip Tiong adalah satu siasat, dan siasatnya berhasil baik. Kepergian Siowyea Oto Tiong lah yang diharapkan, kelengahan Siowyea Oto Tiong lah yang sedang diimpikan. Menggunakan satu kesempatan baik, dengan suara yang disatukan dengan gelombang tinggi ia berkata kepada Tok Gan Sien K. Mengapa Tok Gan Sien K. Tatsu juga tidak berjalan keluar apa yang rurusku kerjakan bertanya Tok Gan Sien K. Mengambil Siowyea Oto Tiong berjalan di luar tempat ini. Lebih lama lebih baik, agar ia tidak bisa membuat penghalang di sini. Tok Gan Sien K. menganggukan kepala. Ia pun bangkit dari tempat duduknya, mengawani Siowyea Oto Tiong. Siowyea Oto Tiong adalah wakil Loa San Pei untuk meneliti gerak-gerik Tok Gan Sien K. Hoa San Pei dan Bu Tong Pei mengawatirkan akan tindakan duta nomor sebelas ya bisa saja menolong Ielip Tiong. Karena itu wajib dijaga keras. Tok Gan Sien K. berjalan keluar meninggalkan kamar tahanan itu. Siowyea Oto Tiong juga mengiringinya. Sampai di depan, Tok Gia Sien K. bergumam seorang diri. Aku tidak sabaran menyaksikan permainan catur yang terlalu lama. Siowyea Oto Tiong tertawa, juga tidak sabaran ia berkata. Ielip Tiong sungguh keterlaluan, mana boleh berpikir selama Iiu? Biar bagaimana, permainan Ielip Tiong masih berada di bawah Sukitian. Tentu berkata Siowyea Oto Tiong. Mengetahui bahwa permainannya tidak bisa mengimbangi kekuatan lawan, sengaja ia hendak mengulur waktu. Ia hendak mengadu duduk. Siapa yang kalah sabar, pasti celaka. Kesabaran Tswon Sukitian juga sangat luar biasa, berkata Tok Gan Sien K. Siasat Ielip Tiong tidak mungkin berhasil. Belum tenfu. Berkata Siowyea Oto Tiong. Permainan catur meneliti teknik juga harus disertai dengan kesabaran yang luar biasa, kalah adu duduk berarti kalah segala galanya, bila mana ia lengah, bila mana tidak sabar, situasi segera bisa berubah. Memang. Tanda petik. Bagaimana penilaian tentang keadaan catur tadi tentang saja Sukitian yang memenangkan. Tanda petik. Kukira harus bertanding sampai besok pagi. Berkata Siowyea Oto Tiang. Belum tentu. Berkata Tok Gan Sien K. Lengah adalah pangkal kekalahan. Lawan lengah ia akan menderita kalah. Siapa tahu, salah satu dari kedua orang itu tidak sabar, orang yang tidak sabarlah yang akan kalah. Tanda petik. Siowyea Oto Tiang bisa menerima saran Tok Gan Sien K. Ia berjalan bulak-bulak. Kuliat, I Elip Tiong masih memegang situasi papan catur katanya. Tok Gan Sien K. juga mengiringi gerak zigzag Siowyea Oto Tiang, dengan tertawa ia berkata, ada sesuatu yang membingungkan diriku. Tanda petik. Siowyea Oto Tiang menghentikan gerakannya, menoleh ke tempat Tok Gan Sien K., dengan heran ia bertanya, tentang apa? Hoa San P. dan Bu Tong P. telah mengambil putusan bersama, menghukum mati I Elip Tiong. Tapi ada sesuatu yang mengherankan diriku, mengapa memperbolahkan I Elip Tiong bermain catur dengan Su Ki Tian. Kami sangat percaya kepada kekuatan dan kekokohannya rantai yang mengikat Is Elip Tiong, berkata Siowyea Oto Tiang. Bila mana tidak menggunakan kunci yang tersendiri, tidak mungkin tenaga dalam bisa merusaknya. Kukira masih ada sebab lain, berkata Tok Gan Sien Hei. Sebab lain, berkata Siowyea Oto Tiang. Sebah lain adalah, mainan catur itu bisa melupakan segala galanya. Bisa menarik perhatian orang, sengaja memperbolahkan Su Ki Tian terus melayani I Elip Tiong bermain catur. Dengan adanya permainan catur itu, harapan kami ialah agar pikiran I Elip Tiong tidak bisa melayang kemana, ia tidak akan berusaha untuk melarikan diri. Inilah pendapat Su Heng kami, dan pendapatnya memang tepat. Berulang kali Tok Gan Sien K menganggukan kepala, menyetujui pendapat itu. Betul. Tepat, Ia berkata, tidak kusangka, I Elip Tiong yang begitu cerdik, bisa juga dijerumuskan ke dalam perangkap. Ha, detik-detik berlalu, Tok Gan Sien K selalu mengincar ke arah pintu. Penjara, dengan harapan I Elip Tiong bisa melarikan diri. Tapi, tidak ada reaksi apa, juga sangat tenang sekali. Hatinya berdebar keras. Bingung kepada sikap I Elip Tiong. Ingin sekali ia menyelidiki situasi di dalam kamar penjara itu, tapi sangat takut juga kepada bayangan si Aoye Aotot yang. Bila mana ia masuk ke dalam kamar penjara, pasti si Aoye Aotot yang menyertainya. Dan bila mana I Elip Tiong sedang berusaha sesuatu, pasti akan mengalami kegagalan. Karena itulah, ia menantikan dengan hati tidak tenang. Ngkau gak Sien K ingin memasuki ke tempat kamar penjara, tapi tidak berani. Si Aoye Aotot yang tiba-tiba membelakangi kaki, menuju ke arah tempat tahanan itu. Mulutnya berkata, Mari kita melihat situasi perubahan permainan catur, bagaimana reaksinya? Tok Gan Sien K menjadi sangat khawatir, tiba ia berteriak, Tunggu dulu. Si Aoye Aotot yang menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang, memandang Ngkau gak Sien K dengan penuh tanda tanya, ia bertanya, Tok Gan Sien K Tatsu ada urusan apa? Aku, hendak mengadakan sedikit pertaruan. Berani kau menerima pertaruhan? Si Aoye Aotot yang tertegun. Pertaruhan apa tanyanya? Tentang permainan catur I Elip Tiong dan Sukitian itu, oh, kau berpihak di tangan siapa bertanya Si Aoye Aotot yang? Ku kira Sukitian pasti menang, berkata Tok Gan Sien K. Tentu saja. Sukitian pasti menang. Nah, berkata Tok Gan Sien K, bila mana Tuan Sukitian? Menang, aku bersedia menyerahkan lima tel perak kepadamu. Tapi bila I Elip Tiong yang mendapati kemeningan, bersedialah kau menyerahkan sepuluh tel perak. Si Aoye Aotot yang menggelengkan kepala, ia menolak usul itu, katanya. Tidak adil. Mengapa tidak adil bertanya Tok Gan Sien K? Bila mana kau kalah, kau hanya meninggalkan lima tel perak, tapi aku yang kalah, aku harus mengeluarkan sepuluh tel perak, tentu saja tidak adil. Tapi kau melupakan unsur keahlian, Sukitian berada di atas angin, maka kemenangan berada di pihaknya. I Elip Tiong berada dalam keadaan terdesak, tentu saja harus diatur seperti ini. I Elip Tiong seperti sedang mendapat angin, berkata Si Aoye Aotot yang. Tapi belum pernah ia memenangkan pertandingan, berkata Tok Gan Sien K. Situasi yang seperti itu bisa saja terjadi perubahan, bukan berkata Si Aoye Aotot yang. Baik, berkata Tok Gan Sien K. Boleh saja dibalik. Bila mana Sukitian yang menang, kau serahkan lima tel perak. Bila mana I Elip Tiong yang menang, ku serahkan sepuluh tel perak. Setuju. Si Aoye Aotot yang harus berpikir lama, ia juga ragu. Mana mungkin I Elip Tiong bisa memenangkan pertandingan? Bukti sudah nyata belum pernah I Elip Tiong memenangkan Sukitian. Mengetahui keragu-raguan Si Aoye Aotot yang, Tok Gan Sien K berkata lagi. Dipersilahkan Toti yang memilih. Baik, berkata Si Aoye Aotot yang. Aku memegang Sukitian. Aku memegang I Elip Tiong, berkata Tok Gan Sien K. Si Aoye Aotot yang menggerakkan kaki, menuju ke arah tempat penjara. Tok Gan Sien K tidak ada alasan untuk mengulur waktu lagi, mau tidak mau ia mengikuti di belakangnya. So Aoye Aotot yang dan Tok Gan Sien K memasuki kamar tempat kamar tahanan I Elip Tiong. Di sana, pertandingan telah selesai. Biji catur telah dibereskan. Sukitian baru saja bangkit dari tempat duduknya, dengan wajah yang tersenyum riang dilihat sepintas selalu, pertandingan itu baru saja selesai. Tampak I Elip Tiong sudah kehilangan semangat. Ia membelakangi semua orang, menghadap tembok. Tidak bersuara, juga tidak bergoyang dari tempat duduknya. Seolah-olah malu bertemu dengan orang. Inilah akibat dari kekalahannya. Tok Gan Sien K dan Sao Ye Aotot yang terkejut. Berbareng, mereka berteriak kaget. Ha, sudah selesai? Betul lama selesai, berkata Sukitian, Chuan I Elip Tiong terlalu keburu napsu, ia salah langkah set. Maka kalah. Tok Gan Sien K memandang ke arah I Elip Tiong, tidak terlihat gerakan pemuda itu, juga tidak menolakkan diri. Ini memusingkan dirinya, segera ia bertanya. I Elip Tiong Tatsu, bagaimana? I Elip Tiong tidak membalikan badan, juga tidak bangun berdiri. Seolah padri yang sedang mengheningkan cipta. Seolah orang yang sudah lupa kepada kehadirannya di dunia. Ia masih mebelakangi semua orang, menghadap ke arah tembok. Tok Gan Sien K masih hendak bertanya lagi, niatannya menghampiri I Elip Tiong tetapi keburu dicegah oleh Sukitian. Dengan menghela nafas, Sukitian berkata, Seseorang yang mengalami kekalahan terus-menerus, pasti menderita batin. Rasa ini sangat tidak enak. Maka bila mana kalian tidak ada urusan, lebih baik jangan memanggilnya. Sesudah ia meminta diri, Sukitian meninggalkan tempat itu. Tok Gan Sien K dan Xiao Ye A O To Tiang memandang I Elip. Tiong, menoleh kepergian Sukitian, mereka mengangkat pundak. Mari kita ke ruang besar, mengajak Xiao Ye A O To Tiang. Aku sudah lelah, berkata Tok Gan Sien K, aku hendak istirahat. Xiao Ye A O To Tiang tidak memaksa. Menunggu sampai keluarnya Tok Gan Sien K, ia juga meninggalkan tempat kamar tahanan I Elip Tiong. Tok Gan Sien K tidak langsung balik ke tempat tinggalnya, ia tidak istirahat, ia telah menjanjikan I Elip Tiong, hendak membantu pemuda itu meloloskan diri dari kekangan Hoa San Pei dan Butong Pei. Seperti apa yang sudah ditunjuk, ia menuju ke tempat tinggal Sukitian. Tiba di depan pintu, Tok Gan Sien K mengetok, Chuan Sukitian sudah kembali. Tidak lama kemudian, pintu dibuka. Siapa di sana muncul Sukitian? Aku, berkata Tok Gan Sien K. Oh, Sukitian terkejut. Tok Gan Sien K tatu belum tidur? Tidak istirahat, tidak bisa tidur, berkata Tok Gan Sien K. Aku hendak mengeracoki dirimu. Mengajak Tok Gan Sien K memasuki kamarnya, Sukitian berkata, silahkan duduk. Tok Gan Sien K mengambil satu tempat duduk, ia memperhatikau tempat itu, tersusun sangat rapi, perabotnya juga sangat mewah, tapi tidak sedikit debu dan galagasi, satu tanda bahwa tempat itu kurang pembersihan. Chuan Sukitian seperti jarang meninggalkan tempat ini, berkata Tok Gan Sien K. Sukitian tidak menyangkal, ia menganggukan kepala dan berkata, selama satu tahun, hanya dua-tiga bulan saja di sini. Sisa harinya, sering berpergian keluar. Bercatur dengan orang bertanya Tok Gan Sien K. Ya, sesudah guru kami mati, banyak orang hendak mengetahui, sampai di mana keahlian permainan catur. Kami mewariskan bidang ini, mau tidak mau, kami harus menerima ajakan orang. Maka catur adalah satu meta penghidupan kami, sebagai meta pencaharian banyak orang bertaruh, dan tentu saja orang itu masuk ke dalam tahanan kami. Tok Gan Sien K tersenjum, katanya. Cuan Sukitian belum pernah dikalahkan? Mungkin sipku masih mujur, berkata Sukitian. Sehingga sampai saat ini, belum pernah menderita kekalahan. Bila mana bercatur dengan Cuan berapa uang yang harus dibutuhkan, bertanya Tok Gan Sien K. Tidak tentu, berkata Sukitian tergantung dari kemauan orang. Ada juga yang hendak menghadiahkan bidang dan kuda lalu kulayani, dan karena memang permainannya kurang baik, kami pun mendapat kemenangan. Aku henduk bertaruh, berkata Tok Gan Sien K. Kuharap saja Tuan Sukitian biya menghadiahkan bidik kuda, dan benteng. Berapa harga pertaruhan? Sukitian tertegun. Tetapi tidak lama ia nyengir, katanya, bila mana Tok Gan Sien K. Tatsu ada minat untuk belajar catur. Aku bersedia melayaninya. Mengapa harus bertaruh? Tentu saja, untuk menyerahkan sebuah bidak, sebuah benteng, kuda dan gajah, hal itu seringkali terjadi. Tapi Sukitian sudah biasa menyelami, berupa kekuatan lawan. Sedangkan kekuatan Tok Gan Sien K. belum diketahui, bila mana sembarangan bertaruh apa akibatnya bila ia kalah? Tentu saja, bila mana permainan catur Tok Gan Sien K. terlalu buruk. Masih besar kemungkinannya kemenangan dihasilkan olehnya. Tapi, bila mana kekuatan Tok Gan Sien K seimbang dengan kekuatan Ielip Tiong, mana mungkinkah ia memenangkan pertandingan itu? Sukitian seperti sangat ragu. Bab 38 Dengan sungguh Tok Gan Sien K berkata, Belum lama, Siowyea Oto Tiang berkata kepadaku, bahwa ilmu permainan catur Tuan Sukitian belum pernah dikalahkan orang. Bermain dengan biji penuh, atau bermain dengan biji separuh. Aku kurang percaya, maka aku hendak bertanding. Kami bersedia, Sukitian menyanggup pertantangan itu. 100 cil perak pertaruhan berkata Tok Gan Sien K. Setuju. Tanda tanya. 100 cil perak berksta Sukitian. Begitu besar? Ah, Wang Chuan sudah terlalu banyak kukira tidak besar, berkata Tok Gan Sien K. Baik, akhirnya Sukitian menyanggupi tawaran itu. Tetapi, berkata Tok Gan Sien K pula, permintaan ini tidak diadakan di sini, aku tidak mau bermain catur di dalam kampung Hong Kong San Chaung. Mengapa bertanya Sukitian heran? Aku tak mau permainan caturku yang terlalu buruk dideketahui oleh Siowyea Oto Tiang. Oh, Sukitian bisa mengerti. Aku telah menyanggupi Siowyea Oto Tiang berkata Tok Gan Sien K. Aku akan mengalahkanmu. Bila mana mendapat biji yang diberi fuor, permainanku setanding dengan permainan Ielip Tiong. Bila mana permainan Ielip Tiong. Bila mana Tuan Sukitian bersedia menolong menyerahkan benteng kuda dan gajah, pasti saja aku bisa memenangkan pertandingan. Tetapi Siowyea Oto Tiang tidak percaya, maka aku hendak menjaga. Harapanku ialah. Bertanding di luar Hong Kong San Chaung, di sana, bila mana aku berhasil memenangkan pertandingan. Aku bisa mengangkat jengsi. Orang besar di depan Siowyea Oto Tiang. Tapi bila mana aku kalah, harap saja Tuan Sukitian tidak memberitahu jalannya pertandingan. Boleh juga, berkata Sukitian, ia tertawa. Kita bertanding di bawah gunung Ciong Lemsan berkata Tok Gan Sin Ki. ACC Sukitian setuju. Mari kita berangkat, berkata Tok Gan Sin Ki. Sekarang bertanya Sukitian heran. Betul. Sekarang juga kita berangkat, berkata Tok Gan Sin Ki. Tidak menunggu upacara sembahyangan bertanya Sukitian. Ku kira tidak perlu, berkata Tok Gan Sin Ki. Aku bisa menyesal seumur hidup, bila mana menyaksikan I Elip Tiang dihukum mati. Aku tidak mau menyaksikan upacara sembahyangan itu. Besok pagi juga masih keburu, bukan berkata Sukitian. Memang. Besok pergi, I Elip Tiang juga belum dihukum mati. Su, Sukitian tidak perlu tergesa-gesa. Besok pagi berangkat pepun sama saja. Tapi Tok Gan Sin Ki harus bisa melaksanakan pesan I Elip Tiang, ia segera berkata. Malam ini sangat sunyi dan terang, aku hendak melakukan perjalanan di bawah sinar bulan Purnama. Malam juga. Mari kita berjalan kaki, kita bisa tiba di bawah kaki gunung Ciong Lam. Tetap hampir menjadi pagi. Bukankah baik untuk bertanding? Baiklah, akhirnya Sukitian setuju. Tok Gan Sin Ki berkata, di dalam Hong Kong San Chung ini kebebasan Tuan Sukitian tidak terganggu? Tidak, berkata Sukitian. Kami bebas bergerak. Tidak ada pengawasan. Seperti apa yang sudah kita ketahui, ketiga murid Ngo Kiat Sin Muao Yang Hui yang masing mewarisi ilmu surat, ilmu seni, dan permainan catur, mereka adalah Liyok Xiao Kie, Saki Tian Okan Wan Kong Jie. Mereka juga sebagai orang tawanan, tapi orang tawanan bebas, mereka bebas belajar ilmu surat, ilmu seni suara, dan ilmu permainan catur, bebas semua mereka, tetapi mereka dilarang belajar ilmu silap dan ilmu permainan seks. Persetujuan itu terjadi. Tok Ganshin Kie berkata, Tapi kita tidak perlu berangkat bersama. Aku hendak lebih. Dahulu, menunggu di bawah gunung saja, Sukitian menganggukan kepala, aku juga segera menyusul, ia berkata. Tok Ganshin Kie meminta Dri, meninggalkan tempat tinggal Sukitian. Tok Ganshin Kie langsung menuju ke arah ruang besar, di sana sedang berkumpul tiga jago bulong pei dan tujuh jago sedang hoasan pei. Kedatangan Tok Ganshin Kie, disambut oleh orang itu. Masih belum tidur Tok Ganshin Kie bertanya. Inka Ootot yang menyambut kedatangan Tok Ganshin Kie dan berkata, Tok Ganshin Kie tak sebelum istirahat? Bukankah sangat lelah dan capai? Seharusnya aku istirahat, berkata Tok Ganshin Kie. Tetapi aku tiba teringat sesuatu urusan penting, tidak bisa tidur, datang kemari hendak meminta diri, aku segera meninggalkan tempat ini. Tok Ganshin Kie tatsu hendak pergi sekarang juga Inka Ootot yang bertanya kaget. Tok Ganshin Kie menganggukan kepalanya, ia berkata, maafkan aku yang tidak bisa mengikuti upacara sumbah yang Ketua partai kalian, aku hendak berangkat sekarang juga. Di dalam orang Hoa San Pai dan Butong Pai kehadiran Tok Ganshin Kie adalah duri di mata mereska, sewaktu Tok Ganshin Kie bisa saja menolong Ielip Tiong. Mengingat mereka itu adalah sama duta istimewa berbaju kuning dari Suhoi Tong Simbing. Kepergian Tok Ganshin Kie memang sangat diharapkan. Tapi mereka tidak mengusir secara terang. Kini Tok Ganshin Kie hendak meminta diri sesuatu yang sangat menggerangkan mereka. Semua orang yang berada di tempat itu segera menerima permintaan Tok Ganshin Kie, Inka Ootot yang berkata, bila mana Tok Ganshin Kie tatsu ada urusan lain silahkan. Kami tidak mengganggu. Sebelum aku berangkar, ingin sekali aku bisa bertemu dengan Ielip Tiong Tok Ganshin Kie meminta sedikit permintaan. Inka Ootot yang memandang kepada kawannya, masing memperlihatkan wajah kejut. Seolah tidak bisa menerima permintaan Tok Ganshin Kie mereka khawatir terjadi lain hal. Tok Ganshin Kie tertawa berkakakan, ia berkata, hanya bertemu di luar jendela. Tidak masuk di dalam kamar tahanan lagi. Untuk mengucapkan selamat jalan kepadanya, untuk mengucapkan selamat berpisah untuk selama-lamanya. Kukira kalian tidak keterlaluan. Si Oye Aotot yang akhirnya tampil ke depan dan menganggukan kepala. Baiklah. Biar aku yang mengawaninya. Maka semua orang pun setuju. Dengan dikawal oleh Si Oye Aotot yang, Tok Ganshin Kie diantar ke tempat tawanan Ielip Tiong. Di sekitar tempat tawanan Ielip Tiong telah berjaga emput puluh orang berbaju hijau, dan empat puluh orang berbaju biru. Mereka adalah anak buah Hoa San Pai dan Bu Tong Pai. Tok Ganshin Kie diantar ke depan jendela kecil. Melongok ke dalam kamar tahanan, Ielip Tiong masih terduduk, menghadapi tembok dan membelakangi mereka. Tok Ganshin Kie hendak bercakap dengan gelombang tekanan suara tinggi, tapi tidak mungkin Si Oye Aotot yang berada di samping dirinya. Ia betul tidak mengerti permainan apa dan sandiwara apa yang sedang dimainkan oleh Ielip Tiong Kie. Bagaimana untuk bisa melepaskan diri dan kamar tahanan yang dijaga ketat itu? Apa boleh buat? Dengan suara biasa ia berkata ke dalam, Ielip Tiong Tatsu aku ada urusan, aku hendak meminta diri. Tanda petik. Ielip Tiong tidak bergerak, juga tidak menoleh. Tidak memberi penyahutan atas panggilan dan permintaan jalan Tok Ganshin Kie. Tok Ganshin Kie berkerut kepala, Ia berkata dengan suara yang lebih keras. Permintaanmu itu segera kuurus. Legakan hatimu. Tanda petik. Masih saja Ielip Tiong tidak bergerak. Masih saja Ielip Tiong tidak menjauhan kata itu. Seolah pantang hidup. Tok Ganshin Kie menghela nafas, ia berkata keras, Ielip Tiong Tatsu, tidak ada pesan lain. Bukan saja tidak ada pesan lain, Ielip Tiong tidak bergeming, seolah sedang mengheningkan cipta, mengheningkan cipta yang tidak mau diganggu oleh orang lain, termasuk juga Tok Ganshin Kie. Siowye Aotot yang berkata, apa yang Tuan Suu Kie Tiong katakan itu betul, seseorang yang mengalami kekalahan terus-menerus tentu kecewa dan rasa kecewa ini tidak enak dirasakan. Ku kira biarkan saja Ielip Tiong mengheningkan ciptanya. Berganti arah posisi, Tok Ganshin Kie berjalan menghampiri jendela lainnya, dari sini ia juga tidak bisa melihat tegas wajah Ielip Tiong. Mulutnya terbuka, hendak memanggil lagi, tapi Siowye Aotot yang mengiringinya sudah berkata, Seseorang yang sedang dirundung kemalangan, ada lebih baik dibiarkan. Tok Ganshin Kie menoleh dengan marah, Ia berkata keras, maksudmu, agar aku cepat meninggalkan tempat ini, bukan? Jangan salah mengerti, berkata Siowye Aotot yang. Aku tidak mempunyai maksud sampai ke situ. Hektometer. Tok Ganshin Kie berdengus. Dan ia pun meninggalkan Hong Kong Sanjung. Tidak bercerita kepergian Tok Ganshin Kie. Mengikuti Siowye Aotot yang yang melaporkan kejadian tadi. Di sana dua jago Butong Pei dan tujuh jago Hoasan Pei masih ada. Beberapa saat kemudian, Suki Tian mengajak kacungnya yang bernama Sohok, meminta diri kepada orang itu, dikatakan olehnya, ia hendak menerima tantangan bertanding catur. Maka tidak bisa mengikuti upacara sembahyangan. Ia minta maaf. Kepergian Suki Tun tidak dilarang. Suki Tian adalah tuan rumah tempat Hong Kong Sanjung. Walau kedudukan Suki Tian hanya murid dari seseorang tawanan politik. Tapi tidak ada yang melarang ia bergerak bebas. Tok Ganshin Kie telah pergi, Suki Tian juga sudah meminta diri meninggalkan Hong Kong Sanjung. Hari berikutnya. Hari ini adalah hari terakhir untuk Ielip Tiong. Hari A lanjutnya adalah hari hukuman. Hoa Sanpei dan Butong Pei hendak menyembayangi arwah ketua partai mereka dengan menghukum dan mengajukan batok kepalanya Ielip Tiong. Ielip Tiong pernah berkata kepada Siowye Aotot yang bapwa ia hendak melarikan diri. Karena itulah, penjagaan diperkeras jumlah orang dilipat gandakan. Tujuh jago pedang Hoa Sanpei mengeluarkan perintah, melarang semua orang mendekati kamar di mana Ielip Tiong ditahan. Setengah hari dilewatkan, tidak ada gerakan sama sekali. Tidak ada yang mencurigakan, Ielip Tiong masih duduk menghadap tembok. Keadaannya seperti kemarin, sesudah ia kalah bertanding. Catur. Dari kedua jendela, hanya bisa melihat sebagian wajahnya. Seseorang anak murid Hoa Sanpei, yang mendapat tugas memberi makanan, memberi laporan, bahwa makanan pagi yang tersedia untuk Ielip Tiong masih belum terganggu. Ielip Tiong tidak mau makan, begitu juga makan siangnya. Ielip Tiong tidak meladeni antaran itu. Dilaporkan juga bahwa Ielip Tiong itu diambeku, seolah ditotok jalan darahnya. Tian Kiam Ie Tiong Hoat dan Xiao Ye Aoto Tiong yang mendengar laporan tadi tertawa, tapi mereka juga heran, apa yang menyebabkan kejadian seperti itu. Tentu saja, Ielip Tiong sudah putus harapan, besok hari ia akan menjalani hukuman mati. Karena itulah semangatnya sudah tidak ada. Tian Kiam Ie Tiong Hoat berkata, tidak makan? Ha, ha, besok pagi ia akan mati. Tentu saja tidak mau makan. Sore harinya, tiga tosu tua Butong Pe juga menjenguk Ielip Tiong, mereka terheran atas sikap Ielip Tiong. Masih tidak bergerak. In Ki Tot yang mengeluarkan suara dari hidung. Huh, seseorang yang sudah putus harapan memang seperti ini. Mana kehebatannya Yit Kiam Tim Bulimu Ye Tau dahulu Bu Ye Uto Tiong tidak berkata. Ielip Tiong sekarang bukan Ielip Tiong dahulu, seperti seekor sapi yang sudah ada di kamar jagal. Menunggu giliran di potong. Xiao Ye Aoto Tiong berkata. Kemarin ia berkata kepadaku, bahwa hari ini hendak meninggalkan Hong Kong San Cheung. Malam harinya penjagaan tidak mengendor. Bumi masih berputar, tanggal 6 bulan 11 pun tiba, pagi sekali, papan arwah ketua partai Hoa San Pe dan ketua Bu Tong Pe langsung dibawa ke Hong Kong San Cheung. Kedatangan papan arwah ketua partai ternama itu dibarengi oleh munculnya Kohang Totiang. Kohang Totiang adalah penjabat ketua Bu Tong Pe. Adalah tokoh penting di dalam upacara ini. Penjabat ketua partai Hoa San Pe belum terpilih, berhalangan tiba. Para undangan telah tiba, mereka berkumpul, maka sebagai pengacara, pejabat ketua partai Bu Tong Pe Kohang Totiang angkat bicara. Diterangkan juga, apa yang menjadi sebab musabab mereka menghukum Ye Lip Tiong. Dikatakannya pemuda itu telah membunuh ketua partai Hoa San Pe dan Bu Tong Pe, wajib menerima hukuman mati. Tentu saja, orang yang datang di saat itu adalah orang yang terdekat dengan Hoa San Pe dan Bu Tong Pe. Sebagian besar adalah anak murid Bu Tong Pe dan Bu Tong Pe. Mereka dengan menanggung resiko besar atas kemarahan Suheil Long Simbeng mereka bertekad bulat untuk menghukum Ye Lip Tiong. Sesudah bercerita panjang lebar, Kohang Totiang berkata, dipersilahkan membawa Ye Lip Tiong kemari. Tian Kiam Iai Tian Hoat dan Inka Oototiang segera menjalankan perintah, mereka adalah wakil dari Hoa San Pe dan Bu Tong Pe siap membawa Ye Lip Tiong ke dalam tempat kematian. Tidak lama kemudian, terlihat Inko Totiang berlari dengan wajah pucat, sikap ini sangat tergesa-gesa sekali. Pejabat ketua partai Butong Pe Iko Hang Totiang memandang kemenangan murid itu, ia membentak. Ada apa? Celaka, celaka, teriak Inko Totiang Ye Lip Tiong sudah tidak ada. Di dalam kamar tahanan telah berganti Suh Kitan. Wajah Kohang Totiang juga berubah. Apa ia juga tidak percaya? Ye Lip Tiong. Ye Lip Tong telah melarikan diri, berkata Inka Oototiang. Entah kapan, entah dengan kera bagaimana ia telah meluruk masuk Suh Kitan. Kini Suh Kitan yang dikurung di dalam kamar tahanan. Anak murid kedua dari Ngo Tiat Sin Muao yang menghui Suh Kitan. Tanda petik. Kohang Totiang mengebrak meja, ia membentak. Gila. Kalian telah menjaganya siang dan malam. Bagaimana bisa membiarkan orang lolos? Inka Oototiang menundukan kepala ke bawah, ia juga bingung, dengan suara yang hampir menangis berkata. Kita menjaganya dengan baik. Tidak ada kejadian apa. Entah dengan ilmu siluman. Entah dengan ilmu hitam, bagaimana Ye Lip Long bisa membebaskan diri. Kohang Totiang masih tidak percaya, ia bangkit bangun dari tempat duduknya, mengebrakkan baju dan menuju ke arah tempat kamar tahanan. Ia menyaksikan sendiri, bagaimana Ye Lip Tiong bisa membebaskan diri. Bagaimana bisa menjerat Sukitian masuk ke dalam kamar tahanan itu? Anak murid Hoasan P dan Butong P juga orang undangan datang ke tempat itu semua bingung. Semua tidak mengerti. Mengikuti di belakang Kohang Totiang, beramai menuju ke arah kamar tahanan. Pejabat Ketua Partai Butong Pai Kohang Totiang tiba di kamar tahanan. Di sana tampak Tian Kian Ie Tian Hoat sedang mematung. Ia bingung, bagaimana Ye Lip Tiong bisa lolos keluar dari kamar tahanan yang dijaga ketat. Bagaimana Sukitian bisa diserat masuk ke dalam kamar tahanan? Kohang Totiang memandang ke arah Ye Lip Tiong yang terduduk menghadap tembok. Kini dari Ye Lip Tiong itu dibalikan, betul, iya. Adalah Sukitian yang tiap hari kerjanya menemani Ye Lip Tiong mencatur. Sukitian masih terduduk seperti orang tolol. Sinar matanya sangat sayu, maka Kohang Totiang maklum bahwa dua jalan darah besar Sukitian telah tertotok. Jalan darah geraknya dibekukan, jalan darah berbicaranya juga digagukan. Tidak bisa berbicara, juga tidak bisa bergerak. Sesudah kedatangan Kohang Totiang di tempat itu, suasana panas masih kluwi meredah, maka Kohang Totiang segera memberi perintah. Bawa ia keluar. Ingka Oototot yang segera menjalankan perintah, dari dalam sakunya mengeluarkan kunci rantai, membuka kunci rantai yang mengikat rantai Sukitian, membuka kunci rantai yang mengekang kebebasan tangannya, dan ia membuka juga tali rantai yang mengikat pinggang Sukitian. Betul ia tidak habis mengerti kepintaran apa yang dimiliki Ielip Hang, dengan kira bagaimana bisa membebaskan diri dari rantainya. Tanda tanya. Bagaimana bisa mengikat kisian dengan rantai-rantainya tanpa diketahui oleh orang? Sukitian telah dibawa keluar dari kamar tahanan, ia sedang menjadi tontonan. Pejabat Ketua Partai Butong Pei, Kohang Totiang segera bertanya kepada orang. Siapa yang mendapat tugas penjagaan terakhir? Bu Yew Totiang menundukkan kepala, ia tampil ke depan. Kohang Totiang membentaknya. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Bu Yew Totiang memberi jawaban. Tidak terjadi sesuatu, sesudah kemarin ini ia bertanding catur. Dengan Ielip Tiong, tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan. Kohang Totiang membentak lagi, siapa yang membuat penjagaan kemarin? Si Oye Aototiang sudah tampil ke depan, ia siap menerima makian. Coba kau ceritakan, apa yang terjadi? Dengan suara gugup, dengan suara yang tidak lancar, Si Oye Aototiang bercerita, dikatakan, Bagaimana Ielip Tiong bertanding catur dengan Sakitian. Itulah tandingan biasa selama belasan hari, Kedua orang itu sudah sering bermain catur juga seperti biasa, Tok Ganshin Kei mendampingi dia. Tapi ia, Si Oye Aototiang tidak lengah, Juga mendampingi Tok Ganshin Kei. Tentu saja Si Oye Aototiang tidak bisa bercerita, Bagaimana Ielip Tiong dan Tok Ganshin Kei bicara dengan suara tekanan tinggi. Karena memang ia sendiri betul tidak tahu. Terakhir Si Oye Aototiang juga mengatakan, Bagaimana pertandingan sehingga malam hari, Bagaimana Ielip Tiong lambatan Erkai Ria dan Tok Ganshin Kei tidak sabar, Meninggalkan berdua saja. Berapa lama mereka ditinggalkan bermain catur bentak kolhang totiang? Tidak terlalu lama, berkata Si Oye Aototiang. Tidak disangka, kesempatan yang begitu cepat telah digunakan oleh Ielip Tiong. Ia menotok jalan darah Sukitian. Membuka rantai dan merantai Sukitian. Sungguh berada di luar dugaan. Jadi, berkata kolhang totiang geram Sukitian yang meninggalkan kamar itu adalah Sukitian palsu. Itulah Ielip Tiong, bukan? Si Oye Aototiang menganggukan kepala. Tentunya demikian, siapa yang membuka kuncinya bertanya lagi Kohang Totiang. Mungkin juga Tok Ganshin Kei, Si Oye Aototiang berkata. Inka Oototiang juga turut berkata. Pantas saja, Tek Ganshin Kei meminta diri. Ternyata ia sudah berhasil membawa lari Ielip Tiong. Sebagai duta istimewa berbaju kuning dari gerakan Suhetong Simbeng, Tentu saja Tok Ganshin Kei mempunyai kunci pas yang serba guna, dengan mudah ia bisa membebaskan rantai itu. Kohang Totiang menganggukan kepala, ia bisa menerima pendapat yang seperti itu. Menghelah nafas panjang sebentar, ia memberi perintah. Lekas buka rantai yang mengikat tuon Sukitian jalan darahnya juga terkekang, beri kebebasan. Inka Oototiang segera mengeluarkan kunci-kunci, dan bebaslah semua rantai yang mengekang Sukitian. Tian Kiam Iai Tian Hoat juga menotok balik jalan darah-jalan darah yang dibekukan. Sukitian mengeluarkan napas lega, menghembuskan dadanya yang dirasa sesak, tapi ia masih terlalu lemah, hampir terjatuh. Sebagai seorang yang tidak mengerti ilmu silat, sesudah ditotok jalan darah sekian lama, tentu saja ia lelah sekali, napasnya sengal. Inka Oototiang segera membangunkannya dan berkata, Chuan Sukitian, bagaimana Ielip Tiong itu mengerjai dirimu? Sukitian terengah-engah beberapa waktu, dengan suara yang sangat lemah sekali ia berkata, Ehem, ehem, menggunakan kelengahanku, dia, aduh, aduh, menotok. Konghang Totiang bisa menyaksikan, bagaimana susahnya Sukitian berbicara, segera ia berkata kepada Inka Oototiang. Lekas kau ajak ke kamar, beri ia makan. Sudah lama ia tidak mendapat istirahat. Sesudah pulih tenaganya, aku hendak bicara dengannya. Inka Oototiang mengiakan perintah itu, memayang tubuh Sukitian berjalan pergi. Pejabat ketua partai Butong Pei Kohang Totiang segera mengebah berkerumunnya orangnya, ia kembali ke ruang besar. Menunggu kesehatan Sukitian pulih, ia hendak bertanya, dengan care bagaimana Ielip Tiong bisa bersulap. Inka Oototiang telah mengajak Sukitian ke dalam kamarnya, ia segera memberi perintah kepada orang untuk memberi makan kepada Sukitian. Pantas saja Ielip Tiong duduk tidak bergerak, duduk menghadap tembok ternyata sudah bukan Ielip Leong lagi, ternyata dia Sukitian. Ielip Tiong telah menotok jalan darah Sukitian. Pantas saja Sukitian tidak bergerak, ternyata ia telah ditotok oleh Ielip Tiong, sudah dua hari ia tidak makan. Tentunya lapar sekali. Makanan pun tiba Inka Oototiang berkata kepada Sukitian. Chuan Sukitian, makanlah dahulu. Sukitian itu sangat lapar sekali, ia segera bangkit berdiri mengambil makanan yang ada. Lahapnya bukan main. Menyaksikan kera makan yang seperti itu, Inka Oototiang tertawa, kesehatan dan keadaan badan wajib terjaga, seseorang yang telah sangat lapar, tidak baik makan cepat. Karena itu Inka Oototiang berkata, Chuan Sukitian baru bersabar. Tidak boleh makan terlalu cepat. Mengganggu kesehatan. Sukitian tidak menggubris peringatan TTU, laparnya bukan kepalang, dia melahapnya semakin cepat. Di saat ini, tiba terdengar suara yang gaduh banyak orang menuju ke kamar Inka Oototiang. Wajah Inka Oototiang berubah. Ia kira terjadi pemerontakan. Di saat ia hendak membentak, tiba. Berat, pintunya terdepak orang. Tar pentang lebar. Di sana berdiri dua orang, yang satu adalah penjabat ketua partai Butong Pei Kohang Totiyang yang satu lagi adalah seorang sastrawan berwajah kurang sehat itulah Sukitian. Eh, ada dua Sukitian. Inka Oototiang menjadi bingung, ia sedang memberi makan kepada Sukitian. Dari mana muncul Sukitian baru? Sebelum Inka Oototiang sadar akan kesalahannya, tiba terdengar suara ambruknya tembok. Dung, Sukitian yang sedang makan itu telah menggerakkan tenaga, menjebol dinding dan lari keluar. Dinding kamar Inka Oototiang terpeta bekas orang, ternyata Sukitian berkepandayan. Ia bisa menjebol dinding dan melarikan diri. Pejabat ketua partai Butong Pei Kohang Totiyang segera membentak. Tangkap dia. Dia adalah Ielip Tiong Kohang Totiyang menuding ke arah lubang dinding. Perubahan ini sungguh luar biasa. Betapa gesit pun reaksi Inka Oototiang, tidak mungkin ia berpikir sampai di situ. Tapi segera jelaslah kini, apa yang sudah terjadi? Ternyata Sukitian yang berada di dalam kamar tahanan, adalah Sukitian palsu. Sukitian asli adalah orang yang berada di sebelah Kohang Totiyang itu. Inka Oototiang segera menggerakkan tubuhnya, mengejari Ielip Tiong. Di sini letak kepintaran Ielip Tiong, tangan dan kakinya terantai, badannya juga terantai, tidak mungkin ia bisa membebaskan diri. Tidak mungkin ia bisa melarikan diri. Ielip Tiong meminta kaca tembaga dari Tok Ganshin Kei, maksudnya menghias wajah diri, mengubah dirinya menjadi Sukitian. Kemudian, ia meminta agar Tok Ganshin Kei mengajak Sukitian meninggalkan Hong Kong Sanjung. Maka, seolah-olah Ielip Tiong telah menotok Sukitian, Ielip Tiong telah mempenjarakan Sukitian, Ielip Tiong melarikan diri. Seolah Sukitian yang berada di dalam kamar tahanan itu. Semua orang terperdaya. Entah bagaimana, Sukitian yang asli bisa tampil pada waktu yang tepat. Ia telah memecahkan rahasia itu. Apa boleh buat, Ielip Tiong melarikan diri. Inka Oototiang membuat pengejaran. Bercerita Ielip Tiong, bagaimana ia berhasil menerobos dinding kamar Inka Oototiang, mencelat beberapa tempat, ia menempatkan dirinya di atas sebuah wuungan, lompat turun dan siap untuk melarikan diri. Bisakah Ielip Tiong melarikan diri? Ielip Tiong tidak meneruskan larinya, karena ia telah mendapatkan jalan buntu. Di depannya telah berkerumun banyak orang. Begitu juga di atas wuungan atas rumah. Ia tidak bisa maju. Tanda seru. Mau mundur. Inka Oototiang menyusul dari belakang. Di dalam sekejap mata, Ielip Tiong telah berada di tiga lapisan kurungan mereka adalah Jago Hoasan Pei dan Butong Pei. Ielip Tiong terpekur di tempat. Mencari jalan lain untuk membebaskan diri. Karena keragu-raguan Ielip Tiong, maka ia tidak berhasil melarikan diri. Bila Ielip Tiong satu, begitu ia menerobos keluar dari kamar Inka Oototiang. Dengan membunuh beberapa orang Hoasan Pei dan Butong Pei, mungkin masih bisa membebaskan diri. Tapi lain jadinya dengan sekarang. Berlapis kurungan telah terjadi. Untuk membunuh orang itu juga tidak mungkin lagi. Terlalu banyak. Di belakang Inka Oototiang terdapat beberapa orang. Di antaranya terdapat juga Kuhang Totiang. Ia datang menyusul. Ielip Tiong membaliklan badan, kini menghadapi Inka Oototiang. Inka Oototiang telah diperdayai. Marahnya tidak kepalang. Di hadapan orang banyak, ia memayang Suheye Tianpalsu, diberi makan. Tidak tahunya, inilah Ielip Tiong. Secepat itu ia tiba, secepat itu pula tangannya digerakkan, disertai dengan bentakan keras. Inka Oototiang menyerang Ielip Tiong. Ielip Tiong menyambuti datangnya serangan itu. Plok, plok, dua telapak tangan terbentur. Pukulan Inka Oototiang seperti memukul besi, terasa sakit sekali. Sesudah terjadi benturan itu, Inka Oototiang termundur tiga langkah, terdesak terkena serangan Ielip Tiong. Ielip Tiong tidak mendesak, ia masih berdiri di tempatnya dengan dingin berkata. Penagamu masih terpaut jauh, mundurlah. Inka Oototiang terkejut, di luar kota Tiong'an, di dalam kelenteng Chin Goan Koan, ia berhasil memukul Ielip Tiong. Betul, di dalam keadaan itu, Ielip Tiong telah menderita luka, tapi biar bagaimana, ia sudah menjatuhkannya, karena itu ia terlalu memandang ringan, dianggapnya Ielip Tiong tidak mempunyai arti apa, kini baru mengerti. Betul Ielip Tiong tidak bisa dipandang ringan. Rasa malu Inka Oototiang semakin jadi ia masih tidak bisa menandingi Ielip Tiong, rasa panasnya tidak tertahan lagi, karena itu, bukannya ia mundur sebaliknya ia maju ke depan, hendak menyergapi Ielip Tiong. Di saat ini, terdengar suara bentakan Kuhong Totiang, Inka Oototiang, mundur. Teriakan Kuhong Totiang sudah terlambat. Ini waktu, gerakan Inka Oototiang sudah begitu cepat, tidak mungkin bisa ditarik kembali. Seluruh tubuhnya beserta dengan pukulan-pukulannya, menerjang Ielip Tiong. Ielip Tiong tertawa geli, bila mana tidak memberi hajaran, pasti Inka Oototiang kurang puas. Ia tidak mengundurkan diri atas serangan yang hebat itu, lagi memapaki ke depan, saat kedua telapak tangan hendak bertempur maka tiba saja ia membungkukan badan, tertawa terkekeh, kecepatan tangannya begitu gesip, pukulan diubah menjadi cengkeraman, menarik bagian perut Inka Oototiang, dilemparkannya ke belakang. Inka Oototiang sudah memforsir semua tenaganya, ia begitu sakit hati, dengan maksud memukul Ielip Tiong, walau ia terluka, pasti Ielip Tiong juga mengalami getaran, mana disangka Ielip Tiong berganti siasat, dengan tipunya memental pergi, mengelakkan datangnya kekuatan. Inka Oototiang mengeluh di dalam hati, tiba-tiba saja, tubuhnya terasa menjadi ringan, badannya terbang ke atas terbang langsung tinggi, sehingga enam tombak. Banyak orang yang menyaksikan pertandingan seperti itu, metu mereka terbelalak seolah banteng yang menyeruduk, Inka Oototiang menubruk tempat kosong, dan sesudah itu terbang ke atas, masih membawakan sikap yang menyeruduk, bagaikan sebuah mercon turun merosot, dari atas menukik ke bawah, sangat cepat sekali, berak-berak, kedua tangannya masih dijulurkan ke depan, Seperti kodok melompat, ia menubruk tanah, terjerembah jatuh. Semua jago Butong Pei dan Hoasan Pei yang menyaksikan kegesitan Ielip Tiong, rata menjadi ngeri. Pejabat ketua partai Butong Pei Kuhangtoti yang melesatkan diri, ia sudah berdiri di hadapan Ielip Tiong, dengan dingin berkata. Titik 2. Ielip Tiong, kecerdikanmu tanpa tandingan, ilmu kepandayanmu juga berada di atas orang. Tapi, jangan harap bisa meninggalkan Ban Hong San Cheung. Kedudukannya Kuhangtoti yang sebagai ketua partai, sangat dipertimbangkan, ia sudah berada di depan Ielip Tiong, tapi tidak segera menyerang orang itu. Ketua partai harus memiliki wibawa, ketua partai tidak boleh sembarang bergerak. Ielip Tiong menyorot wajahnya, ia merusak makeup wajah itu, maka terpetalah wajah Ielip Tiong yang asli, maka lenyaplah wajah Sukitian. Ielip Tiong menghadapi Kuhangtoti yang, ia tertawa panjang dan berkata, Kuhangtoti yang kau telah terpilih menjadi pejabat ketua partai. Inilah suatu bukti, bahwa kedudukanmu berada di atas mereka masih suatu bukti bahwa ilmu kepandayanmu berada di atas orang, inilah suatu bukti bahwa pikiran menlebih jernih dari orang. Sekali lagi ku beri peringatan. Berpikirlah lagi, tentang keterangan-keterangan yang ku berikan. Seharusnya kau tidak mengambil putusan yang ceroboh, pikiran cupat yang sama dengan pikiran mereka. Jangan banyak mulut, membentak Kuhangtoti yang. Kau telah membunuh kedua partai lama kami. Hanya membunuh dirimu, baru menemukan balasannya. Berpikirlah baik, berkata Ielip Tiong. Dengan ilmu kepandayan yang kumiliki, bila mana aku mau, aku masih sanggup menerjang kurungmu tadi. Mengapa kau tidak menerjang lagi, berkata Kuhangtoti yang. Dengan sungguh Ielip Tiong berkata, karena aku tidak mau dianggap sebagai musuh Butongpei. Disinilah letak kelicikanmu, ben kata Kuhangtoti yang. Kau tidak bersedia membebaskan diriku, bertanya Ielip Tiong. Tidak, berkata Kuhangtoti yang tegas. Ielip Tiong marah, tapi ia berusaha menekan kemarahan itu katanya perlahan. Lebih baik kita bersama-sama pergi ke Suhetai Tong Simbeng, maka Suhetong Simbeng bisa memberi putusan lebih tepat. Atau boleh saja aku dihukum oleh Suhetong Simbeng, dan dengan kekuatan Suhetong Simbeng, mereka bisa mencari jejak Suhongeng. Itu waktu, kita bisa memaksa Suhongeng mengakui kesalahannya, maka lenyaklah dakwaan yang jatuh kepadaku. Tanda petik. Kuhangtoti yang berdengu Suhetong Simbeng sedang sayang kepadamu. Bangcu Suhetong Simbeng Hang Le Sian Ong sangat berhutang budi kepadamu. Mana mungkin mereka mau menawan? Jangan berkata seperti itu, berkata Ielip Tiong. Inilah suatu penghinaan untuk Suhetong Simbeng. Tanda petik. Jangan banyak komentar, berkata Kuhangtoti yang. Apapun yang kau tuntut, kami tidak peduli yang penting, tidak boleh membiarkan kau hidup terlalu lama. Baiklah, berkata Ielip Tiong. Kita harus menentukan sesuatu di atas kekerasan senjata. Kuhangtoti yang menggerakkan kebutannya inilah senjata istimewa, bagaikan lidah seekor ular berbisa, mengarah ke mata Ielip Tiong. Luhangtoti yang adalah pejabat ketua partai Butong Pei. Ilmu kepandainya memang hebat. Caranya bertempur juga tidak bisa disamakan dengan orang, kebutan yang begitu halus, dengan adanya disertai tenaga, bergerak dan meluncur seperti tombak. Ielip Tiong telah mewarisi semua ilmu Oeye Sanpei, mewarisi semua ilmu kepandain Iem Yang. Kemudian telah belajar silat dari Ken Cheng Lun, terakhir mendapat petunjuk-petunjuk berharga dan Hong Hian Lang, ilmu kepandainya telah berada di atas semua ketua partai, maka ia bisa menduduki duta nomor 13. Untuk mengalahkan Kuhangtoti yang bukan persoalan yang terlalu sulit, tapi Ielip Tiong harus bisa memberi kesempatan kepada orang, mengalahkan satu ketua partai berarti penghinaan yang terbesar. Maka di kemudian hari, sulitlah untuk memperbaiki kesalahan itu. Mengalahkan sesuatu ketua partai berarti mengalahkan seluruh partai itu, ini berbahaya. Akan timbul konflik pertempuran yang lebih besar, Butong Pe juga bukan partai biasa, tidak mudah dihadapi. Rimba perselatan akan menjadi kacau karenanya. Ielip Tiong sedang berpikir-pikir, bagaimana harus bisa mengalahkan Kuhangtoti yang, tanpa diketahui banyak orang yang menyaksikan. Mendapat serangan yang seperti itu, kaki kiri Ielip Tiong digeser sedikit, kepalanya ditujukan, menghindari serangan. Kuhangtoti yang mengagetkan kebutannya, masih mengarah dan mengancam kepala Ielip Tiong. Ielip Tiong membentak keras, mengayun tangan dan memukul ke arah pinggang orang. Perlawanan hebat. Kuhangtoti yang dipaksa mengundurkan diri, berputar dan menyingkir dua langkah. Kesempatan ini digunakan baik terus menerusi Ielip Tiong menyerang tiga kali. Setiap satu serangan, disertai dengan berbentakan, beruntunnya mengeluarkan tiga bentakan keras, beruntunnya mengeluarkan tiga serang keras. Kuhangtoti yang telah menjudikan dirinya sebagai tokoh teragung di dalam partai Butong Pei ia memiliki kewibawaan yang sempurna. Walau ia terdesak mundur tiga langkah, ia telah memperhitungkan caranya yang terbaik, mundur, mundur dan mundur lagi, akhirnya ia ke samping sisi. Tidak ada tanda yang menyatakan kekalahan. Inilah pemulihan tenaga, dari sini ia membuat perlawanan baru, mempersiapkan posisi yang lebih kokoh, baru menyerang ke arah Ielip Tiong. Ielip Tiong juga memuji kehebatan tokoh silat itu, sesudah dibentur terus-menerus, toh tidak ada kekalutan. Kini giliran Kuhangtoti yang menyerang, seharusnya ia bertahan. Tapi tidak. Ielip Tiong pantang mundur. Mundur berarti terdesak. Dengan pukulan yang luar biasa, ia melawan keras dengan keras, menggempur terus-menerus, dengan tipu yang luar biasa, menghujani Kuhangtoti yang dengan serangannya. Terus terang dikatakan. Kuhangtoti yang masih bukan tandingan Ielip Tiong, ia hanya menang kewibawaan memang kedudukannya sebagai pejabat ketua partai, tapi dinilai dari ilmu silatnya, tentu saja masih bukan tandingan tokoh misterius saja Ipid Kiam Tin Bulimu Yetau. Perlahan tapi pasti, Kuhangtoti yang terdesak. Anak buah Butong Pei siap memberi bantuan kepada ketua partai mereka. Ielip Tiong mendesak terus. Tipunya sangat tepat, sangat aneh, tidak satu juruis yang tidak luar biasa. Lagi Kuhangtoti yang terdesak mundur tiga langkah. Sudah waktunya Ielip Tiong melarikan diri, ia melejit ke samping, di sini berdiri dua jagohoasan Pei. Sesudah berhasil merangsak Kuhangtoti yang ke belakang, gesit sekali Ielip Tiong berjumpalitan ke belakang. Menerjang ke arah dua jagohoasan Pei itu. Kedua jagohoasan Pei telah melintangkan pedang, mereka menusuk ke arah Ielip Tiong. Ielip Tiong telah memperhitungkan sesuatu, dengan menggunakan pukulan kosong, ia berhasil menjatuhkan kedua orang itu. Ielip Tiong hendak menerjang keluar. Empat jagohoasan Pei lagi merintangi di depan. Ielip Tiong mengeluarkan raungan suara singa, ia menggerung keras, membentak. Minggir lagi ia berhasil memukul keempat orang itu. Dengan satu jumpalitan, ia naik ke atas tembok. Hendak meninggalkan Hong Kong Sanjung. Di atas tembok itu Ielip Tiong memilih tempat yang baik, tiba terdengar suara desingan anak panah yang saling susul, puluhan batang anak panah meluncur ke arahnya. Kejadian ini berada di luar dugaan Ielip Tiong, mau tak mau, ia harus balik ke belakang, lompat turun balik lagi. Jagohoasan Pei dan Butong Pei telah mengurung pemuda kita. Sepuluh orang tampil ke depan, mereka adalah tujuh jago pedang Hoasan Pei dari tiga tosu tua Butong Pei. Dengan sepuluh pedang yang berkilat mereka mengurung Ielip Tiong, Ielip Tiong mengeluh di dalam hati, celaka. Ia telah dikurung empat lapis, lapisan pertama adalah kurungan tujuh jagohoasan Pei dan tiga tosu tua Butong Pei. Kurungan kedua adalah kurungan bersama dari Hoasan Pei dan Butong Pei terdiri dari jago kalas dua. Dan di luar lingkungan itu masih berdiri banyak orang, juga bersifat mengurung. Mereka adalah jago kelas tiga dari Hoasan Pei dan Butong Pei. Dari jauh terlihat Kuhang Tot yang memberi instruksi pengurungan. Tujuh jago pedang Hoasan Pei berada di bawah pimpinannya Tian Kiam Ie Tian Hoat. Tiga tosu tua Butong Pei berada di bawah pimpinannya Inka Ooto Tiang. Ielip Tiong masih bertangan kosong. Ia harus menghadapi sepuluh ahli pedang itu. Perlahan tapi pasti, tujuh jagohoasan Pei dan tiga jago tua Butong Pei merangsak ke depan. Memperkecil kurungan. Kenyataan memaksa Ielip Tiong, mau tidak mau, ia harus membunuh Hoi Yark. Tanpa pembunuhan yang besar-besaran, tidak mungkin bisa membebaskan diri dari tempat itu. Kurungan tujuh jagohoasan Pei dan tiga jago tua Butong Pei telah merapat, seret, tiba mereka pun bergerak. Terpecah dua lima di depan, dan lima di belakang. Tapi tidak mengulangi kerapatan pengurungan, ternyata kesepuluh orang ini telah membagi diri menjadi dua kelompok. Dengan satu kelompok terdiri dari lima orang, mereka tidak akan mengalami kekalahan, bisa saja bergilir menerjang Ielip Tiong. Ehem, ehem, Ielip Tiong mengeluarkan suara dingin, hatinya berkata, Baik, kalian telah memaksa, jangan katakan aku Ielip Tiong keterlaluan. Secepat itu pula, lima pedang telah menghujam dirinya. Diserang sepuluh pedang, Ielip Tiong tidak takut. Apalagi jundah angka itu dikurangi separoh, tentu saja ia memandang rendah, tapi ia bertangan kosong. Bila mana tidak melukainya, tentu tidak mungkin terjadi, terdengar suara gemeretek dari tulang Ielip Tiong, ia sudah bersiap mengeluarkan tiga pukulan geledek, pukulan yang terampuh, pukulan yang pernah mengejutkan hati sepasang iblis gemuk dan kurus. Tiga pukulan geledek adalah pukulan mauti yang terhebat dari sucau. Bila mana sampai terjadi tiga pukulan geledek Ielip Tiong terlanjur keluar. Dua dari kelima orang jago Hoasan P dan Butong P pasti menderita celaka tapi memang jiwa mereka masih dilindungi Tuhan. Tiba, terdengar satu suara yang berteriak keras. Hentikan pertempuran. Inilah suara pejabat ketua partai Butong P, Kuhang Totiang. Sepuluh pedang dari tujuh jago pedang Hoasan P dan tiga tosu Butong P menghentikan gerakan mereka, menarik kembali pedangnya. Terdengar lagi perintah pejabat ketua partai Butong P, mundur. Masing mengundurkan diri. Semua orang juga bingung, semua metu ditujukan ke arah Kuhang Totiang. Apa yang telah terjadi mengapa pejabat ketua partai itu memberi instruksi yang seperti ini? Semua metu ditujukan ke arah Kuhang Totiang, sorotan metu heran dan tidak mengerti. Metu Ielip Tiong juga ditujukan ke sana, rasa girangnya tidak kepalang. Iem mengeluarkan lahan napas lega. Apa yang telah terjadi? Ternyata, tidak jauh dari Kuhang Totiang berdiri seseorang, itulah Bengcu Suhetong Simbeng, Hang Le Sian Ong. Ketua Suhetong Simbeng Hang Le Sian Ong sudah turun tangan sendiri, jauh menampilkan diri dan berada di tempat ini. Dengan kedudukannya yang begitu agung, Hang Le Sian Ong mengunjungi Hong Kong San Chung. Inilah kejadian yang berada di luar dugaan semua orang. Seperti apa yang kita ketahui, Suhetong Simbeng adalah gerakan dari semua partai dan golongan yang ada. Ketua Suhetong Simbeng berarti ketua dari semua ketua partai yang ada. Dengan kedudukannya yang begitu agung, hanya karena urusan yang menyangkut Ielip Tiong, jauh-jauh ia datang sendiri. Dikala partai Hoasan P dan Butong P berhasil meringkusi Ielip Tiong, mereka pernah menulis surat kepada Suhetong Simbeng dengan kecepatan kilat. Petugas itu diharuskan melapor kepada Suhetong Simbeng, memeritahu pada putusan mereka yang hendak menghukum mati Ielip Tiong. Di dalam surat tersebut dikatakan bahwa Ielip Tiong akan dihukum mati pada tanggal 6 bulan 11. Surat itu tertanggal 16 bulan 10. Waktu hanya 20 hari saja. Biar bagaimana? Sesudah menerima surat itu, tidak mungkin bantuan Suhetong Simbeng bisa tiba di Hong Kong Samcung. Maka Hoasan P dan Butong P tidak segan, mereka hendak menghukum mati Ielip Tiong. Mereka tidak takut mendapat teguran, mereka bisa saja mengemukakan alasan bahwa mereka telah memberitahukan keputusan itu kepada Suhetong Simbeng. Datang atau tidak utusan Suhetong Simbeng, terserah kepada orang yang bersangkutan. Mereka bisa lepas tanggung jawab. Di sini kepintarannya Hoasan P dan Butong P, dengan jarak yang terlalu jauh, teutuh saja tidak bisa dicapai dalam waktu tentu. Tapi bagaimana, wakil Suhetong Simbeng bisa saja tiba di Hong Kong Samcung, tapi sesudah kepala Ielip Tiong digunakan sebagai sedekah sembahyang. Mana mereka duga, wakil Suhetong Simbeng yang datang adalah ketua gerakan itu sendiri. Semua orang pun maklum betapa hebat dan lincah ilmu kepandayan Hang Le Sian Ong. Ia adalah derwanya Raja Silat, di dalam waktu orang lain tidak mungkin capai, ia bisa tiba di dalam Hong Kong Samcung, tidak ada orang yang curiga. Sesudah mengalami perjalanan yang begitu jauh, jenggotnya Hang Le Sian Ong berkibar-kibar, mukanya sangat serpih sangat cukup berwibawa. Dia memang gagah. Hang Le Sian Ong menghadapi Ku Hang Totiang, memberi hormat dan berkata, Maafkan aku, karena terlambat mengucapkan selamat kepadamu yang telah menjadi pejabat ketua partai Butong Pai. Ku Hang Totiang membalas hormat itu. Secara langsung Hang Le Sian Ong membuat teguran. Dengan alasan apa Chiang Bun Jin menganggapi Ielip Tiong telah membunuh ketua partai Hoa San Pai dan Butong Pai? Mengapa Chiang Bun Jin hendak menghukum Ielip Tiong? Ielip Tiong telah membunuh ketua partai Hoa San Pai dan Butong Pai lama, berkata Ku Hang Totiang. Dengan bukti apa Chiang Bun Jin mengatakan bahwa Ielip Tiong membunuh ketua partai Hoa San Pai dan Butong Pai? Sudah adakah bukti? Ada, berkata Ku Hang Totiang tidak gentar. Bagaimana putusan Hoa San Pai dan Butong Pai bertanya Ia Gi Hang Le Sian Ong? Seperti apa yang tertera pada surat kami, Hoa San Pai mengambil putusan bersama, menghukum mati Ielip Tiong. Tidak ada lain jalan berkata Hang Le Sian Ong. Kami tidak bisa memberi pengampunan kepada orang yang bersalah, berkata Ku Hang Totiang. Ketua partai kami tidak boleh mati percuma. Kami wajib menuntut balas. Baik Hang Le Sian Ong menganggukan kepala. Dipersilahkan Chiang Bun Jin membawa rantai yang telah mengikat kaki dan tangan Ielip Tiong itu. Ku Hang Totiang membelalakan Matu Beng Cu hendak melihatnya ia bertanya heran. Bawalah Hang Le Sian Ong memberi perintah. Dari sikap yang diperlihatkan oleh Hang Le Sian Ong, tidak menunjukkan rasa kemurahan, juga tidak menunjukkan rasa persetujuan. Entah tantangan perang, entah perdamaian. Waktu untuk Ielip Tiong menjalani hukuman mati sudah tiba. Ku Hang Totiang segera memberi perintah kepada Si Oye Aototiang. Ambil rantai itu. Si Oye Aototiang pergi menjalankan perintah pejabat ketua partainya. Sebentar kemudian Si Oye Aototiang sudah balik. Kembali, pada tangannya terbawa rantai yang pertah mengikat kebebasan Ielip Tiong. Hang Le Sian Ong menghampiri ke Ku Hang Totiang dan Si Oye Aototiang menjulurkan tangannya dan berkata kepada mereka. Dipersilahkan Chiang Bun Jin merantai tangan ini. Ku Hang Totiang terkejut. Apa maksud Beng Cu? Ia bertanya. Aku telah mempertaruhkan jiwaku, bisakah menggantikan jiwa? Ielip Tiong? Ku Hang Totiang berkata. Beng Cu jangan mengambil langkah yang seperti itu. Tidak ada jalan lain, berkata Hang Le Sian Ong. Su He Tong Simbeng telah menghukum mati Ielip Tiong satu kali. Kita tidak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Jangan sampai pembunuhan kedua terjadi. Kalian hendak membunuh mati Ielip Tiong, baik aku hendak menggantikan jiwanya. Rantailah tanganku ini. Tapi Ku Hang Totiang menjadi gugup Ielip Tiong itu adalah tanda petik. Ielip Tiong adalah manusia yang paling cerdik, tokoh silat yang paling pandai orang yang mempunyai bakat luar biasa. Ia dilarang mati berkata Kong Le Sian Ong Tegas. Aku bersedia menggantikan jiwanya. Lekas rantai tanganku. Ku Hang Totiang tertawa nyengir. Ia berkata, Beng Cu berani menjamin bahwa Ielip Tiong itu bukan orang yang membunuh ketua partai Hoa San Pei dan Butong Pei Lama. Berani berkata Hang Le Sian Ong Tegas, maka aku berani menjamin 100% menyerahkan diri. Bila sampai terjadi hal yang seperti itu, kalian boleh menghukum diriku. Tanda petik. Siapa yang berani menghukum Beng Cu sendiri berkata Ku Hang Totiang mulai lemah. Hukum tidak mengenal ampun. Barang siapa saja yang salah, wajib dihukum. Termasuk juga dirimu. Aku bersedia dihukum, bila mana aku mempunyai kesalahan, berkata Hang Le Sian Ong. Ku harap saja Beng Cu bisa mengambil langkah lain, berkata Ku Hang Totiang. Baik. Aku hendak membawa Ielip Tiong. Semua orang dilarang mengganggu, berkata Hang Le Sian Ong. Bila mana kami tidak memberi izin? Bagaimana Ku Hang Totiang masih kukuh dengan pendiriannya, biar bagaimana, ia hendak menghukum mati Ielip Tiong. Kalian hendak menggunakan kekerasan. Boleh juga, berkata Hang Le Sian Ong. Tapi aku tidak akan memberi perlawanan. Arti dari kata tidak memberi perlawanan itu adalah Hang Le Sian Ong hendak membawa Ielip Tiong. Bila mana Ho Asan Pei dan Ku Hang bergerak, atau seseorang menggunakan pedang menyerang dirinya, maka pedang itu akan ditangkis oleh badan Hang Le Sian Ong. Tanpa perlawanan. Beng Cu Suhetong Sim Beng bersedia memberi pengorbanan. Ku Hang Totiang mergerutkan alis, cemberut tekali. Ia menjadi seorang yang paling sulit dihadapi. Hang Le Sian Ong berkata. Dipersilahkan Chiang Bun Jin memberi putusan. Hendak merantai kedua tanganku, atau memberi izin, membawa Ielip Tiong. Ku Hang Totiang tidak berani mengambil putusan di tempat itu, kecuali Hang Le Sian Ong. Yang kedudukannya adalah yang teragung. Tapi pendiriannya bertentangan dengan pendirian Hang Le Sian Ong. Sebagai pejabat ketua partai Butong Pei, menjadi manusia teragung. Tapi Ielip Tiong adalah tawanan Ho Asan Pei dan Butong Pei, tawanan bersama. Pejabat ketua Ho Asan Pei berhalangan tiba, maka ia berkata kepada Tian Kiam Ie Tian Hoat. Saudara Tian Kiam Ie Tian Hoat, ketua partai kalian belum. Tiba, kau adalah wakilnya coba beri putusan. Tian Kiam Ie Tian Hoat tidak berani membuka mulur. Tentu saja, ia tidak mau melepaskan Ielip Tiong. Tidak setuju bila mana Hang Le Sian Ong membawa Ielip Tiong. Tapi orang yang dihadapi adalah Beng Cu Gerakan Partai dan golongan yang ada kedudukannya lebih agung dari ketua partai, siapa yang berani menantangnya. Sedangkan Ku Hang To Tiang saja tidak berdaya. Apalagi dia, Tian Kiam Ie Tian Kiam membawakan sikap bungkam. Dengan sabar Hang Le Sian Ong menunggu untuk beberapa waktu, Butong Pei dikepalai oleh Ku Hang To Tiang, tidak berani mengambil putus. Hoa San Pei yang diserahkan terlebih kepada Tian Kiam Ie Tian Hoat, bungkam dalam seribu bahasa. Hang Le Sian Ong berkata, Hoa San Pei dan Butong Pei tidak berani mengambil putusan. Baik, aku hendak membawa Ielip Tiong. Menggapaikan tangan kepada Ielip Tiong, Hang Le Sian Ong berkata, Ielip Tiong Tatsu, kemari. Ielip Tiong berjalan, mendekati ke arah Hang Le Sian Ong. Hang Le Sian Ong menyekal tangan Ielip Tiong, diajaknya bersama-sama, dan ia berkata, Mari kita pergi? Tanpa memperdulikan kepada reaksi Hoa San Pei dan Butong Pei, Hang Le Sian Ong mengajak Ielip Tiong meninggalkan Hong Kong San Tiong. Banyak orang yang berada di tempat itu, tapi tidak seorang pun yang berani mengganggunya. Sebentar kemudian, Hang Le Sian Ong berhasil mengajak Ielip Tiong berada jauh dari Hong Kong San Tiong. Tidak seorang pun yang membuat pengejaran. Hong Kong San Tiong jauh ditinggalkan. Mereka berjalan dengan bebas. Hang Le Sian Ong memandang kepada Ielip Tiong, berkata, Ielip Tiong Tatsu, masih ada urusan yang belum diselesaikan ada, berkata Ielip Tiong. Kemana kita pergi bertanya Hang Le Sian Ong. Kelenteng Chin Goan Koan di kota Tiong An. Oh, berkata Hang Le Sian Ong. Tidak menarik panjang urusan itu, mereka berangkat menuju ke arah kota Tiong An. Dari dalam saku bajunya, Ielip Tiong mengeluarkan kaca tembaga, diserahkan kepada Hang Le Sian Ong dan berkata, Dipersilahkan Tok Ganshin Kei Tatsu menerima kembali barang milikmu. Hang Le Sian Ong menghentikan langkahnya, ia bertanya, Apa? Tok Ganshin Kei Tatsu, berkata Ielip Tiong. Sudah waktunya kita menutup sandiwara ini. Ha, 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 Hang Le Sian Ong menerima kaca tembaganya. Ia tertawa berkah-kakan. Tidak percuma kau menjadi it kiam tin bulimu ye tau, aku menyerah kalah. Ternyata, Hang Le Sian Ong yang datang ke tempat Hong Kong San Chung adalah Hang Le Sian Ong palsu, dia adalah jelmaan Tok Ganshin Kei, duta nomor 11 dari Suhetong Simbing. Ielip Tiong tertawa, ia berkata memuji. Tok Ganshin Kei Tatsu, bila mana tidak ada bantuanmu. Tidak mudah meninggalkan Hong Kong San Chung. Sudahlah, berkata Tok Ganshin Kei. Kecerdekanmu memang sangat luar biasa. Aku hendak tabu, bagaimana kau bisa melihat penyamaranku? Tok Ganshin Kei Tatsu heran, mengapa aku bisa mengetahui penyamaranmu? Inilah yang mengherankan diriku, coba katakan, dari fasal mana, kau bisa mengetahui penyamaran. Dengan tertawa Ielip Tiong berkata, Kesatu, ilmu kepandayan Beng Chu kita telah mencapai tingkat yang sempurna. Walaupun demikian, tidak mungkin di dalam tujuh atau delapan hari itu, ia bisa datang ke tempat ini jarak Lusan dan Hong Kong San Shun terlalu jauh. Bisa saja terjadi suatu kebetulan, berkata Tok Ganshin Kei. Dimisalkan ia menerima surat di tengah jalan dan tiba di saat yang tepat, mungkin juga, bukan? Memang mungkin, berkata Ielip Tiong. Tapi lain kecurigaan kembali, dimisalkan Beng Chu kita tiba, lelahnya juga bukan kepalang, ia pasti melakukan perjalanan siang dan malam, tidak mungkin ia memperlihatkan kegagahannya, tapi kau sangat gagah, disinilah letak kecurigaan yang kedua. Masih ada kesilapan lain bertanya Tok Ganshin Kei. Yang ketiga, maaf, sebelumnya aku mengucapkan kata ini, aku meminta maaf dulu, mungkin bisa menyinggung perasaanmu. Tidak menjadi soal. Katakan sajalah, berkata Tok Ganshin Kei tertawa. Persoalan yang ketiga letak make up Tok Ganshin Kei Tatsu masih belum sempurna sekali, terlebih sepasang sinar matu itu, masih kurang hidup. Tidak mirip sinar matu Beng Chu kita. Ha, ha, berkata Tok Ganshin Kei. Kau lihai. Masih untung sekali Hoa San Pei dan Butong Pei itu tidak memiliki tokoh silat yang seperti ini. Mereka bicara berhadapan dengan ku beberapa. Saat, tidak seorang yang bisa mengetahui kecacatan itu. Tok Ganshin Kei mengusap make up, memasang kembali sebelah tutup matanya. Dan cacat yang keempat, Ielip Tiong masih hendak meneruskan pertanyaannya. Kesalahan yang keempat, Tok Ganshin Kei membelalakan mata. Ia sudah memasang kembali sebelah matanya yang picek itu, dengan bingung sekali berkata. Masih ada kesalahan yang keempat. Betul, berkata Ielip Tiong. Ia menganggukan kepala. Tertawa sebentar. Beng Chu kita Hang Le San Ong bukan Dewa, baru saja ia tiba di Hong Kong San Chung. Bagaimana bisa mengetahui, bahwa semasa di dalam kamar tawanan, aku dirantai. Begitu kau tiba, segera meminta rantai pengikat itu. Disinilah letak kecerobohan. Aduh Tok Ganshin Kei bergoyang kepala. Kukira penyamaranku sudah hebat, mudah saja memperdayai mereka. Tidak taunya masih banyak kecerobohan. Tapi, terus terang saja ku katakan berkata Ielip Tiong. Biar bagaimanapun tidak terpikir olehku, bahwa Tok Ganshin Kei Tatsu bisa menyamar menjadi bengcu kita. Memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sungguh berada di luar dugaan. Tok Ganshin Kei memberi keterangan. Malam itu, menurut pesan katamu. Aku mengajak Sukihian bertanding catur. Sengaja kuajak ia ke Chong Lam Iau. Tapi sungguh apa boleh buat? Permainan caturku terlalu buruk. Dalam sekejap mata, aku dikalahkan olehnya. Mengun lagi, kalah lagi. Demikianlah seterusnya. Permainan caturku tidak bisa menarik perhatian. Ia bosan, biar bagaimana ia hendak kembali mengikuti upacara hukuman matimu. Sebetulnya bila mana aku mau, aku bisa saja menahuannya. Tapi aku khawatir kepada dirimu. Seolah-olah mereka tidak berdaya di tempat itu. Meg mengikuti di belakangnya, aku akapun tiba. Tentu saja, aku harus membuat penyamaran dahulu. Aku menggunakan wajah Beng Cu kita. Ha, ha, kau memang hebat. Hanya menggunakan sebuah kaca, hanya menirukan Sukihian, kau berhasil memberaki mereka. Luar biasa. Tipumu hebat. Tipu yang sangat luar biasa. Ielip Tiong berkata, rantai itu sangat kokoh dan kuat, juga mendapat pilihan kunci yang tidak mudah dibuka. Sudah kuusahakan berhari-hari. Tidak berhasil, hanya mereka yang bisa membukanya. Dan berhasil juga. Duta berbaju kuning nomor 13 Ielip Tiong dan duta berbaju kuning nomor 11 Tok Gansin K, melakukan perjalanan bersama. Dengan kecerdikan dan kecerdasan otak mereka, dengan tipu muslibat dan akal luar biasa, mereka berhasil meninggalkan Tian Kong San Cheung. Untuk kedua kalinya, Ielip Tiong berhasil membebaskan jiwanya dari cengkeraman lemaut. Di dalam hal ini jasa Tok Gansin K tidak bisa dilupakan. Tanpa bantuan si pengemis mati satu itu, agak sulit Ielip Tiong menyelamatkan diri, mungkin juga Ielip Tiong bisa melarikan diri dari kepungan Hoa Sanpei dan Butongpei. Tapi terlalu banyak korban yang dipecahkan, dendam itu tidak bisa dipadamkan tentu akan berakibat panjang. Kini keadaannya jauh berbeda, tanpa membunuh anak murid Hoa Sanpei dan Butongpei. Ielip Tiong berhasil mencari kebebasannya. Ielip Tiong adalah tokoh cerdik pandai yang luar biasa. Manusia nomor satu yang belum pernah mendapat tandingan. It Kiam Tin Bulimuye Tau memang luar biasa. Ielip Tiong memang luar biasa. Atas prestasi yang sudah diperlihatkan oleh Ielip Tiong, maka, Hang Le Sian Ong menyerahkan kedudukan Beng Cu Suhye Tong. Sim Beng kepada duta ini. Dia adalah calon istimewa, ini terjadi di akhir cerita. Untuk Raja Silat, hanya tamat sampai di sini. Tamat.